Terima kasih Pengen rumah baru, nikah, jalan-jalan Gak bisa keluar rumah, ambil HP, mulai investasi saham Download e-pod, buka rekeningnya full online Yang masih newbie, diajarin sampai jago Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang Nah sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar gak repot, pakai e-pod Pengen rumah baru, nikah, jalan-jalan Gak bisa keluar rumah, ambil HP, mulai investasi saham Download e-pod, buka rekeningnya full online Yang masih newbie, diajarin sampai jago Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang Nah sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar gak repot, pakai e-pod Biar gak repot, pakai e-pod Halo selamat sore sobat e-pod, dimanapun kamu berada Selamat datang di weekend webinar bersama Indopremier Sekuritas Bersama saya Imam Gunadi Investment Specialist sebagai moderator Nah disini sebelum kita mulai webinarnya Ada beberapa peraturan yang harus sama-sama kita sepakati Nah peraturannya adalah yang pertama Jika teman-teman sobat e-pod belum menggunakan nama lengkap Silahkan sobat e-pod rejoin kembali Ataupun rename namanya Sesuai yang diregistrasikan saat pendaftaran webinar Kemudian yang kedua Kemudian yang kedua silahkan nanti Kalau misalkan kita masuk ke sesi tanya jawab Silahkan sobat e-pod tanyakan melalui kolom Q&A Jadi bukan melalui kolom chatnya Jadi kolom chat ini hanya kita gunakan untuk interaksi saja Dengan narasumber sore hari ini Kemudian yang ketiga Saya harap juga Bapak Ibu bisa menjaga ketertiban Selama berlangsungnya acara Dengan menuliskan kalimat yang sopan Dan tentunya tidak mengandung unsur sara Kemudian yang terakhir Dilarang merekam materi webinar untuk diseberluaskan Karena materi pada webinar sore hari ini Tentunya memiliki hak cipta Atas nama Indo Premier Sekuritas Dan juga narasumber Seperti itu Nah di webinar akhir pekan ini Kita akan membahas dua topik Jadi fundamental analysis dan juga technical analysis Di pukul 1 sampai setengah 3 sore tadi Kita sudah membahas mengenai fundamental analysis Mengenai financial corporation Kita mencari harga wajar suatu saham di mana Dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang gak kalah menariknya Yaitu adalah trading plan Ini adalah sesuatu yang tentunya sangat melekat sekali Dalam dunia trading dan juga technical analysis Nah kira-kira gimana sih caranya membuat sebuah trading plan yang baik Yang efektif gitu ya Nah mungkin Sobat Ipot sudah Bapak Ibu teman-teman Sobat Ipot sudah penasaran banget Sama tema yang satu kali ini Dan untuk membahas topik yang satu kali ini Tentunya Indo Premier sudah mengundang Seseorang yang tentunya sangat expert sekali di bidang ini Siapa lagi kalau bukan Bapak Arya Santoso nih Jadi beliau ini adalah seorang praktisi pasar modal Kemudian juga seorang penulis ya bukunya yang star Kemudian juga beliau ini adalah sebagai direktur dari CSA Institute Ya teman-teman ya Mungkin langsung saya sapa aja nih ya Selamat sore Pak Arya Ya selamat sore Pak Imam Gunadi Terima kasih untuk perkenalannya Ya terima kasih kembali Pak Arya Apa kabar nih Pak Arya Baik-baik sehat segera Oke Jadi Pak Arya ini adalah coach saya ya di CSA Institute ya teman-teman ya Oke Pak Arya mungkin boleh dikasih sneak peek nih ya Untuk teman-teman kira-kira Pak Arya untuk trading plan ini Nanti akan dibahas Apa aja sih sebenarnya akan dibahas di trading plan ini Ya hari ini kita bahas beberapa hal yang penting ya Jadi nanti juga apa sih preparation yang akan perlu kita lakukan Sebelum kita mempersiapkan trading plan Kayak seperti kita harus siapin catatan Kadang ada orang yang terlalu impulsif ya Jadi rencana bikin gak rencana Iya bikinnya 5 detik sebelum beli gitu Kadang-kadang malah gak bikin Langsung beli dulu baru bikin plan Abis ini diapain Jadi memang harus kita siapin semacam catatan Nanti saya kasih detailnya juga Terus gimana kita harus siapin roadmap Supaya goal settingnya itu juga mempengaruhi trading plan kita Karena biasanya sebelum kita bikin plan Kalau gak punya arah yang jelas Seperti kita naik mobil gak punya tujuan GPS-nya gak tahu ngarah kemana gitu Jadi kalau punya goal settingnya Kita akan nyesuai strategi atau plan Sesuai dengan apa yang sudah kita setting dulu di goal setting Baru nanti strateginya mengikuti Nah setelah itu nanti ada trading plan detail Komponennya apa saja Perlu ada hal-hal apa sih yang perlu diperhatikan Termasuk nanti detail-detailnya Bisa saya paparkan beberapa contoh Walaupun mungkin gak persis bisa diikuti semua orang Tapi paling tidak bisa menginspirasi Kemudian nanti kalau ada kesempatan Tanya jawab dari hal-hal yang kurang jelas Atau bahkan ada yang selama ini Masih jadi undang-undang Ataupun pertanyaan selama praktek Tapi belum pernah terjawab Nanti boleh dipandu dengan Pak Imam Oke Jadi memang trading itu gak Apa namanya Biasanya kan banyak tuh orang trading Beli saham yaudah beli-beli aja Atau ketika dia buka chart Lihat supportnya udah langsung beli aja Tapi ternyata trading itu juga ada play-nya ya Pak ya Hal-hal yang harus kita persiapkan Sebelum kita action buy seperti apa ya Oke disini juga mungkin Sobat Tipot juga udah gak sabar banget nih Pak Arya Untuk dengerin langsung materi dari Pak Arya Santoso Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Ya baik saya izin share dulu ya Oh masih belum bisa share screen nih Karena masih dari tempatnya Pak Imam Oke sebentar Udah bisa nih Pak Udah bisa Bisa ya Iya Tunggu Oh oke saya lanjut ya Saya tes dulu Coba dites dulu Apa udah bisa kelihatan Sudah terlihat Pak Ya baik Selamat sore Selamat bergabung untuk kawan-kawan semua Sahabat IPOT Hari ini kita akan berkisah tentang trading plan Satu sharing session yang bermanfaat sekali Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak Untuk Indopremier Sekuritas yang sudah menyediakan kesempatan Sehingga kita hari ini bisa kumpul bareng Disini untuk membahas materi ini Dan saat ini saya perkenakan diri dulu Nama saya Arya Santoso Di 21 November tahun 2020 Hari ini kita akan juga memperhatikan Bagaimana seorang yang memang memperdagangkan saham Dalam konteksnya hari ini kan di pasar modal Indonesia Jadi kadang orang berpikir Apa sih yang disebut trader atau memperdagangkan saham Nah sebenarnya kita punya suatu konsep bahwa Bagaimana kita bisa memperdagangkan satu instrumen keuangan Dalam konteks ini adalah kepemilikan dari sebuah perusahaan Perusahaan terbuka tentunya Nah itu adalah kita membeli kemudian kita menjual Kita bisa membeli di harga yang lebih murah Bisa menjual di harga yang lebih tinggi Kita harapkan bisa dapat dividend Atau bisa dapat capital gain Nah oleh karena itu yang sangat berpengaruh Biasanya dalam melakukan hal ini Tentunya bukan cuma sekedar logika saja Karena ada hal yang kita pikirkan secara logik Terus tapi kenapa kok ternyata ada juga di market Kemudian tidak serasional Hal-hal rasional yang kita pelajari Ada hal-hal yang kenapa kok ada yang saham yang murah Tapi nggak menaik Atau malah justru yang mahal Itu yang makin mahal Nah jadi akhirnya berpengaruh ke psikologis juga Jadi antara pikiran sama perasaan manusia itu berkecamuk Dan mempengaruhi pergerakan harga di market Yang kita inginkan adalah Gimana supaya kita bisa trading lebih baik Supaya kehidupan kita juga lebih baik Baik dari taraf ekonominya Juga dari sisi kita pada saat melakukan Mempersiapkan Merasakan apa yang kita lakukan itu juga Lebih baik Karena ada yang gara-gara tradingnya nggak benar Akhirnya kehidupannya juga kacau ya Feel bad Kemudian jadi nggak mood Terus jadi nggak ceria Misalnya nggak bahagia Nah oleh karena itu kita hari ini mau refresh Refresh bagi mereka yang sudah tahu Bisa refresh lagi Apa itu persiapan trading plan? Bagi yang belum menguasai bisa siapin catatannya Untuk kita sama-sama memperhatikan Apa sih yang harus kita perhatikan Dalam mempersiapkan trading plan Nah sebelum ngomong trading plan Ini nih rencana kita hari ini Hari ini kita akan persiapkan beberapa poin Apa sih persiapan yang harus kita lakukan Sebelum kita menyiapkan trading plan Terus nanti gimana caranya kita bisa memilih Saham-saham yang akan kita beli Kemudian bagaimana entry Bagaimana exit Kemudian juga termasuk Bagaimana kita mempersiapkan besaran Dari jumlah saham yang akan dibeli Karena ada orang yang sudah fasis sekali Oh entry-nya begini, exit-nya begini Tapi seringkali bisa merasakan Oh size-nya kurang Misalnya jadi kayaknya keuntungannya kurang Kurang maksimal Atau malah merasa Oh belinya kebesaran Jadi kalau turun resikonya kebesaran Oleh karena ini poin penting juga yang akan kita bahas Nanti kita akan bahas pelan-pelan Detailnya saya akan beritahukan Nah hal yang paling penting sekali Nomor satu adalah Yang seringkali dilupakan oleh para pelaku di pasar modal Sebagai trader Konsepnya adalah kalau trader itu adalah Mereka yang melakukan pembelian dan penjualan Ada yang bilang kalau investor itu tidak bisa disebut trader Karena dia beli tidak jual-jual Padahal sebenarnya menurut saya Seorang investor itu juga ada waktunya menjual Ada yang katakan bahwa itu periode waktunya saja Yang mungkin lebih panjang Tetapi selama dia membeli Kemudian menjual Berarti dia memperdagangkan Oleh karena itu Bagi mereka yang memperdagangkan Di berbagai bidang bisnis Baik itu di saham Ataupun di bisnis lainnya Itu selalu mempersiapkan sebuah catatan Ini penting sekali bahwa Apa yang harus dipersiapkan dalam catatan itu Termasuk mencatatkan perjalanan Jadi oh tadinya kita mau tahu Kita sudah lebih baik atau belum Itu tidak bisa dilihat dengan jelas Atau dipelajari dengan jelas Kalau tidak punya catatan Jadi penting sekali mempersiapkan jurnal Memang oleh karena itu disini Saya menekankan Buat kita semua itu mempersiapkan sebuah jurnal Jadi jurnal ini penting untuk kita evaluasi Waktu perjalanan misalnya di beberapa bulan pertama Mungkin kita sering make mistakes Ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan Itu masih biasa karena learning process Tapi bagaimana kita bisa mengevaluasi Apakah salah di analisanya Apakah analisanya sudah benar Salah di strateginya Atau kita salahnya di eksekusinya Jadi analisanya sudah benar Stateginya sudah benar Eksekusinya bisa saja tidak jadi beli Harga ke situ tapi tidak jadi eksekusi misalnya Atau harga sudah mencapai target Tapi kita tidak jual Kemudian turun lagi Tahunya dari mana? Itu akan tahu dari catatan pribadi kita Nah itu jurnalnya Kalau misalnya punya digital boleh Tapi mereka yang old school ya Masih ngikutin cara lama Siapin jurnal tertulis Bisa kayak buku catatan agenda gitu ya Yang polos boleh atau bergaris boleh Tapi siapin sebuah jurnal Kenapa? Ini catatan penting untuk melihat kita Entry exitnya benar atau belum Perencanaannya baik atau tidak Terus dilakukan apa enggak Itu siapin jurnal Jadi ini akan sangat menolong Membantu kita untuk bisa merekam Merekam jejak pembelajaran Termasuk juga nanti membantu kita Untuk mengevaluasi Karena nanti pada saat kita mau lebih baik Untuk kita bisa melakukan trading lebih baik Kita perlu tahu Di mana sih problem kita sesungguhnya Ya itu oleh karena itu Perlu siapin buku jurnal Nah enggak susah Siapin buku jurnal Silahkan nanti beli atau pilih Salah satu buku Bukunya anak juga boleh diambil ya Satu Jangan lupa digantiin Nah kemudian Apa yang perlu kita siapin itu adalah Gambaran Jadi supaya kita enggak bingung Kita mau ke arah mana sih gitu Kayak misalnya Orang ini kayaknya pusing ya Dia pusing ya Waduh tradingnya gimana Karena biasanya manusia itu pengen Keuntungan sebesar-besarnya Jadi kalau tanya Mau untung berapa? Pokoknya sebesar-besarnya Nah itulah yang membuat biasanya Kegagalan berangkat dari situ Failure Itu karena enggak jelas tujuannya mau apa Nah oleh karena itu Biasanya begini Bagi mereka yang pertama kali melakukan trading Itu sebenarnya defensive strategi Strategi untuk bertahan Enggak rugi aja udah bagus Karena kurang paham Dengan situasi di market Atau di pasar Maka itu bisa aja jadi melakukan Banyak kesalahan-kesalahan Jadi dari kesalahan-kesalahan itu Kemudian membuat Kita jadi Malah seharusnya bisa ikut Riding Tapi malah udah dijual kecepatan Atau malah bisa juga Masuk ketinggian Ya di posisi yang salah Itu kesalahan-kesalahan seperti itu Sering terjadi Karena kita sendiri enggak jelas Mau tujuan seperti apa Nah kenapa disini Saya kasih contoh road map Ya road map ini adalah Biasanya adalah untuk gambaran Paling tidak bagi mereka Yang baru memulai Contohnya Anggap mulai rata-rata Usia yang sekarang paling besar Setau saya dari data KSEI ya Kastodian Central Effect Indonesia Itu di usia-usia milenial Yang 30-an Ya itu 30-an sampai 35 ya Itu juga Banyak sekali Paling besar sekarang Investornya itu Bukan paling besar uangnya Tapi paling besar jumlah Manusianya Itu di usia-usia muda Jadi anggap misalnya Kita lihat yang paling kanan Di paling kanan itu Saya ada kasih gambar Ada tulisan ya Usia Di situ usia 30 tahun Di sini Ada usia 30 tahun Nah dari usia 30 tahun itu Kemudian Misalnya Mempersiapkan untuk Pensiun ya Dia 18 tahun ke depan Sampai usia 48 Misalnya Oke sebelum Usia 50 Udah mau pensiun 18 tahun Nah Apa yang dia siapin Dia siapin Sudah bekerja sekian lama Sudah 8 tahun bekerja Dari usia lulus kuliah 22-an gitu ya Sekarang usia 21-22 Udah lulus kuliah Udah bisa kerja Sampai usia 30 Udah punya tabungan Nah kemudian Apa yang dia mau Persiapkan Kalau asal-asalan Dia nggak punya roadmap Maka dia nggak jelas gitu ya Anggap deh misalnya Performance-nya Yang paling mudah Kita kasih gambaran Di kisaran 5% per tahun Nah kemudian dia Hanya perlu menumbuhkan 5% per tahun Maka dari 100 Ini angkanya Kita ambil gambaran aja Buat Ini ya Supaya ada bayangan Dari 100 Dari 100 Dia hanya perlu menumbuhkan 5 juta rupiah saja Karena cuma 5% Pertumbuhannya Nah oleh karena itu Dari tahun ke tahun Dengan konsistensi metode Dan strategi yang dia lakukan Anggap growth-nya sama Dari tahun ke tahun ya Dari modal ke modal Terus dari tahun ke tahun Untuk menjadi kira-kira Dua kali lipat Maka dia akan Mencapai Di tahun 2035 Yaitu di 15 tahun kemudian 15 tahun kemudian Dia di usia 45 tahun Dia mencapai Dari modalnya 100 menjadi 200 Nah Kemudian Banyak Dari kita juga Sebenarnya nggak puas Kenapa? Karena deposito aja Waktu itu Sebelum sekarang turun Sampai ke Kisaran 3%an ya 5% itu Taruh deposito aja Risk free Nggak usah lakukan trading Nggak udah resiko naik turun Itu sudah bisa dapat Oleh karena itu Biasanya kita mengharapkan Lebih daripada itu Lebih daripada Di deposito Atau ditaruh di Reksadana pendapatan tetap Kita mau lebih besar Nah Masalahnya Lebih besarnya ini Nggak jelas Mau besar berapa Nah kita ambil Gambaran yang di tengah ya Nah yang di tengah ini Kita ambil gambaran Di kisaran 24% Nah Dengan kisaran 24% Strateginya adalah Dalam 1 tahun Menumbuhkan 24 juta saja Dari modal 100 juta Dan dari tahun-tahun Seterusnya juga Kita harapkan bisa Dengan strategi Dan metode-metode Yang kita lakukan itu Bisa menumbuhkan 24% saja Setahun Nah Dengan metode ini Ternyata Menghemat waktu Sangat jauh Dengan Roadmap yang baru ya Menghemat waktu Sangat jauh Untuk mencapai 2 kali lipat Itu adalah Hanya Butuh 4 tahun Jadi di tahun keempat Di tahun keempat Ketika dia usia 34 tahun Itu bisa mencapai 2 kali lipat Dari modal yang 100 Nanti kita bicara How to do Tapi di sini Lihat roadmapnya adalah Oh setelah dia tercapai 2 kali lipat Dia berpikir Kalau saya mau Create Atau menghasilkan 10 kali lipat Berapa lama Maka dia melihat bahwa Oh ternyata Di tahun ke-11 Jadi setelah lewat 10 tahun Itu bertumbuh 10 kali lipat Dari modal yang awal Nah di sini uniknya Adalah begini Dulu orang berpikir Kalau mau tumbuh 10 kali lipat Dalam 10 tahun Berarti setiap tahun Harus 100% dong Growthnya Ya kan Kalau mau 10 kali lipat Berarti tiap tahun Harus 100% 100% 100% 10 kali lipat Ternyata tidak Hanya dengan Pertumbuhan 24% Itu di compounding Seperti ini Maka dia bisa persiapkan Dana untuk pensiunnya Dari 100 menjadi 1 miliar itu Hanya dalam waktu 10 tahun Di tahun ke-11 Tercapai Ya nah Oleh karena itu Di sini akan menjadi Suatu hal yang menarik Gimana kalau Diperbesar lagi Targetnya Oleh karena itu Ada satu orang Memperbesar Dari 24 Menjadi 48 Dua kali lipat Ternyata menarik sekali Untuk mencapai Dua kali lipat Dia cukup Dua tahun ke depan Untuk mencapai Sepuluh kali lipat Hanya putus Waktu 6 tahun Jadi ketika 6 tahun Setiap 6 tahun Itu menjadi Sepuluh kali lipat Jadi ketika 6 tahun berikutnya Lagi dalam 12 tahun Itu Menjadi Sepuluh kali lipat Lagi Jadi di sini ada Satu hal yang menarik Nah sekarang Pertanyaannya adalah Bagaimana caranya Supaya menumbuhkan Bisa 10 kali lipat Dalam 6 tahun Berarti Setiap tahun Perlu compounding 48% Gimana supaya Bisa 48% Nanti Kita bisa Lihat caranya Setelah ini Tapi Supaya Dapat gambaran Kira-kira roadmapnya Ini Membantu kita Jelas Oh jadi Kita Pertahun Harus Menyentuh Di level Berapa Tercapainya Nah supaya Tidak terlalu Stress Kita jangan Lihat yang 48% Kita lihat yang 24% Dulu Supaya mudah Nah dari Goal setting Goal setting Sekarang Tergantung sih Orang kan agresifnya Lain-lain Ada yang mau berapa Kalau Anda Masih setuju Kita ambil contohnya dulu ya Sekarang kita pakai contoh Yang 24% Supaya sama Ada yang masih gak terlalu berani Ambil di 24% Ada yang mau di 5% Silahkan Ada yang agresif sekali Mau 48% Atau lebih Silahkan Tapi saya ambil contoh Yearly target itu Di 24% Jadi sebelum kita lakukan Trading plan Ini adalah preparation Yang kita harus lakukan Berarti Yearly target Yang Anda Siapkan Adalah Di 24% Contohnya ya Di 24% Nah Untuk yearly target 24% Berarti Anda Perluman Beli target Atau bulanan Bulanannya itu Di 2% Betul ya Karena kita ngomong Compoundingnya Tahunan Bukan bulanan Jadi per bulan Anda bagi 12 saja Dengan bagi 12 Maka per bulan Itu Anda hanya perlu Cari 2% saja Nah sampai sini dulu Sampai sini Tadinya ada orang yang berpikir Aduh susah ya 24% setahun Tidak tahu caranya Seperti apa Tapi ketika kita Turunkan ke bawah Dibagi per bulan 2% itu menjadi Sesuatu yang memang Doable Maksudnya bisa dilakukan Kenapa? Karena begini Di bursa saham Pergerakannya Apalagi lagi bullish ya Itu gerakan yang 2% Itu tidak sulit Karena ada yang naik 5% Ada yang naik 10% Ada yang naik 25% Itu beragam ya Nah tapi yang turun juga ada Oleh karena itu Bagaimana caranya Kita bisa mendapatkan Paling tidak yang Dalam 1 bulan Naik 2% Sekarang sudah feel Better ya Maksudnya gak Kayak Aduh gimana tuh 2% sebulan itu masih Sesuatu hal yang masih Bisa dilakukan dengan Gak terlalu stress Jadi masih mungkin dilakukan Nah gimana Kalau marketnya gak bagus Kalau marketnya gak bagus Jangan maksa Jadi kita bisa lakukan Mengejar Ketinggalan itu Di Kondisi Bulan-bulan yang baik Ketika bulis Seperti asim hujan Mesin kemarau Tahu kapan gas Kapan ngerem Jadi kalau lagi bagus Ya boleh agak agresif Ketika lagi kurang bagus Kita jangan terlalu agresif Nah oleh karena itu Bagi mereka yang agresif Kayak contohnya tadi Misalnya dia pilih 48% Setahun Berarti di bulanan aja Cuma perlu mengejar Sekitar 4% Per Bulan Atau Diturunkan ke weekly Ke weekly berarti Dibagi 4 lagi nih Berarti kalau yang 2% Itu cuma perlu nyari 0,5 0,5% 0,5% Saja per minggu Jadi kalau yang Oh dia ada yang mau 4% sebulan Berarti seminggu Cuma cari 1% saja Dari total portfolio-nya Jadi 100 Dia cuma perlu cari 500 ribu Jadi gak usah buru-buru Hati-hati aja Ketika ada Upside yang bagus Bisa ikut Jadi disini Saya katakan Bahwa Tujuan Anda itu Menentukan bagaimana Mempersiapkan strategi Jadi kalau tujuannya Kita cuma mau Berangkat ke Bandung Sama kita mau Berangkat ke Bali Tentu beda Metodenya Alat transportasinya Gak beda Mencapainya berapa cepat Itu tentu akan Menyebabkan kita Memilih kendaraan Juga yang berbeda Oleh karena itu Penting sekali Di buku jurnal Anda Anda siapkan Goal settingnya Mau mencapai Berapa persen Per tahun Berarti Diturunkan ke bawah Bulanannya berapa Diturunkan ke bawah Lagi Mingguannya berapa Nah ini bukan berarti Kalau mingguan setengah persen Artinya Anda harus Trade setiap minggu Tidak Tapi Anda bisa pantau Yang kira-kira ada upside Dalam sebulan Mungkin saja Bergerak 2% Itu sudah mewakili Tapi kalau ada yang begini Oh saya mau Tradingnya cuma setahun sekali Kalau mau setahun sekali Cari yang ada upside 24% setahun Seperti itu Tapi disini kita Setahu saya Disini kebanyakan Yang trade cukup aktif Membawakan perdagangan Cukup aktif Oleh karena itu Kita akan lihat Ke slide berikut Nah di slide berikut Kita membahas Mengenai Faktor-faktor Apa saja sih Yang ada Di Trading plan Oleh karena itu Untuk mencapai Tujuan Yang kita sudah persiapkan Faktor-faktor ini Sangat penting Untuk kita perhatikan Ya kenapa Karena Di saham mana Kita melakukan Perdagangan Kemudian Kapan Kita melakukan Entry Karena bisa saja Dalam satu saham-saham Perusahaan yang baik pun Itu ada Naik turun Naik turun Jadi bukan naik terus Jadi bisa saja Dia Kondisinya Dalam satu Saham tertentu pun Ada siklus Siklus naik Siklus turun Ketika kita masuk Ke siklus yang salah Sahamnya bagus Perusahaannya bagus Tapi ketika kita masuk Di siklus yang salah Maka bisa saja Kita entry Kita beli Kemudian malah turun Harganya Jadi Dalam kondisi Seperti ini Kita bisa Memperhatikan Bahwa Entry yang tepat Itu juga Dibutuhkan Triggernya apa Nanti kita bahas Lebih lanjut Nah kemudian Yang seringkali Jadi pertanyaan Oleh Terutama bagi Para trader Yang masih baru Kapan sih saya Profitekingnya Exitnya gimana Jangan-jangan Saya bisa beli Tapi seringkali Udah beli Udah naik Udah naik Kemudian turun Melorot lagi Udah beli Kemudian dari tadinya Untung besar Malah jadi untungnya Kecil banget Atau malah Malah jadi rugi Terus waktu rugi Bingung ini mau diapain Dijual aja Yang disebutnya cut loss Atau disimpan aja Karena perusahaannya bagus Jadi ini juga menjadi Hal penting Nah kita akan bahas Nanti pelan-pelan Kita akan kupas Satu persatu Gimana caranya kita pilih Sahamnya Gimana cara kita Entrynya Gimana cara kita Exitnya Dan faktor yang juga Gak kalah penting Yang terakhir Itu adalah Mengenai Seberapa besar Jadi size-nya Seberapa besar Kita beli Ada yang belinya Besar banget Malah melampaui Dari modal yang Dia punya Misalnya Atau malah Kekecilan banget Selalu takut Belinya gak berani besar Berani belinya Kecil sekali Selalu cuma 10% Atau 5% Dari total modal Misalnya Tapi akhirnya Jadi performance-nya Kurang optimal Nah Oleh karena itu Sebelum kita Memperhatikan Bagaimana Detail Entry Exit Orang selalu Ingin untuk Bisa Untung sebesar-besarnya Mana nih yang bisa Ngacirnya cepat Mana nih yang bisa Terbangnya tinggi Yang mana nih yang Naiknya bisa banyak Tapi lupa Untuk bisa Mengukur resiko Jadi mengukur Atau mengendalikan resiko Maka Oleh karena itu Untuk Merupakan satu Landasan kita Untuk bisa Mengukur resikonya Karena Nomor satu Ada survival Jadi survival itu Adalah bagaimana Kita bisa tetap hidup Dalam kondisi Yang penuh gejolak Karena di pasar itu Ada naik turun Tentu Semua Sekuritas Ataupun Anggota bursa Kita juga Mendoakan semua Investor dan Tradernya juga Bisa berhasil Survive Atau bahkan Berkembang Portonya Supaya juga Semuanya Semakin Besar Portfolionya Atau kinerjanya Jadi foundation Of manageable risk Untuk resiko Yang lebih terukur Itu nomor satu Anda harus pilih Ruang Atau tempat Seperti kita Mau berenang Berenangnya Di kolam mana Jadi kita harus pilih Kita nomor satu Harus pilih ini Choose your playground Kita mau di tempat mana Karena gini Ada orang agresif sekali Ketika dia pilih Tempat yang terlalu tenang Itu tentu Tidak bisa mendapatkan Apa yang dia mau Jadi Ada beberapa faktor Atau ada beberapa poin Yang diperhatikan Jadi untuk manageable risk Biasanya Nomor satu Saya akan lihat Biasanya price level Karena orang lain-lain Jadi ada Misalnya Ada Mahasiswa Mau mulai tes Katanya investor Atau trading Di pasar modal Modalnya Dengan 100 ribu Udah boleh buka Berarti kalau buka 100 ribu Satu lotnya itu Cuma Harganya Satu lot itu kan 100 lembar Jadi dengan 100 ribu Dia cuma bisa beli Saham-saham yang Seribu ke bawah Dia mau beli yang harga 5 ribu 4 ribu Tidak bisa Maka price level Ini juga menentukan Jadi kalau Anda Merupakan satu investor Dengan satu level tertentu Anda akan tentukan Price levelnya Mau beli saham-saham Di harga berapa Apakah 1 ribu ke bawah 2 ribu ke bawah Atau 5 ribu ke atas Ini menentukan Jadi area mainnya itu Tempat Anda nyebur Di kolam mana Itu di price level Ini ditentukan Catat dulu Kenapa? Karena ini mempengaruhi Juga ke psikologis Ada yang merasa gini Oh kalau beli yang 10 ribu ke atas Mahal Atau merasa 10 ribu ke atas Lebih beresiko Padahal nggak seperti itu Apalagi tadi Yang ikut sesi pagi Kan udah lihat Udah lihat Ini ya Udah lihat Apa Jadi masih udah bisa ngitung ya Valuasinya Perusahaan-perusahaan yang bagus Yang harganya murah Itu bukan Murah secara nominal Jadi bisa aja Yang harga 10 ribu Sebenernya lebih murah Dari harga yang seribu Oleh karena itu Price level ini Mempengaruhi psikologi Anda boleh catat Di range mana Yang Anda Pilih Untuk melakukan perdagangan Tapi jangan lupa Karena kita mau Manage risiko Itu jangan lupa Lihat financial condition Ini bukan Financial condition Kantong kita sendiri ya Tapi financial condition Perusahaan yang Kita beli Di sini waktu kita Melakukan perdagangan Itu Kondisi perusahaannya Itu bagus apa nggak Jadi contoh Saya kasih contoh dulu Supaya resiko bisa terkendali Anda pisahkan Perusahaan-perusahaan mana Yang perusahaannya Rugi terus Setiap tahun Itu pisahin Coret Itu nggak usah Di perdagangan dulu Jadi kalau Oh harganya bergerak Iya sih Gerak-gerak-gerak Tapi untuk perusahaan Yang selalu rugi Itu resikonya lebih besar Gimana kalau dia Delisting Gimana kalau dia Bikin corporate action Yang merugikan investor Atau ada resiko-resiko lain Misalnya ada resiko-resiko Over leverage Nanti dia ngutangnya gede Jadi Anda bisa pilih Misalnya Oh ya Financial condition Seperti apa Ada yang merasa gini Oh pilih aja perusahaan-perusahaan Yang sebenarnya Untung terus Tapi misalnya Harganya belum naik Tapi perusahaan Untung terus Bisa pilih Ada yang cari Growth-nya bagus Jadi financial condition Perhatikan Tapi kalau yang paling mudah Adalah gini Cari yang perusahaannya Selalu di tahun ke tahun Itu untung Selalu untung Yang mungkin ada naik turun Boleh Yang paling ideal adalah Yang ada pertumbuhan Naik terus Untungnya Jadi financial condition ini Membantu kita Untuk Sebelum nanti Resiko Fluktuasi harga Setidak-tidaknya Perusahaan cukup kuat Bisa melewati Berbagai masa krisis Bisa bertahan Di Siklus-siklus Bisnis Nah itu Cara yang seperti itu Mungkin enggak banyak Dari total 700 perusahaan Mungkin cuma ada 100 perusahaan Misalnya Financial conditionnya baik Enggak apa-apa Kita lakukan perdagangan itu Naik turun-naik turun Fluktuasi itu Hanya di 100 perusahaan Yang selebihnya Boleh Dipisahkan dulu Nah kemudian Kita bicara mengenai Business cycle Nah apa business cycle? Business cycle adalah Supaya nanti Waktu kita melakukan Trading plan Itu enggak ngelirik Yang cycle-nya Belum nyampe Jadi kita cuma Lakukan perdagangan Yang cycle-nya lagi Bagus Misalnya gini Ini terjadi Rotasi sektoral Itu terjadi Secara jangka menengah Maupun secara jangka panjang Seperti contohnya Misalnya 5 tahun yang lalu Property booming Bagus Kemudian Agak Agak Melemah Permintaan Sehingga Harga sahamnya Juga turun Itu kalau kita Paksakan untuk Trade di tempat itu Bisa Tapi Risiko lebih besar Supaya manageable risk Kita cari Siklus yang sedang Bagus Jadi lagi naik Siklusnya Cenderung bertahan Atau naik Itu yang kita pilih Yang lain Dipisahkan dulu Nah kemudian Ada juga yang Menetapkan bahwa Perlu Likwiditas yang baik Nah likwiditasnya Bukan likwiditas perusahaan Bukan cash flow Bukan Kalau cash flow perusahaan Itu masuk di Financial condition Tetapi likwiditas Adalah gini Jumlah transaksi Harian Dari saham itu Jadi ada saham-saham Yang mungkin Perusahaannya bagus sih Tapi jarang diperdagangkan Kemudian sepi Nanti Anda bisa beli Anda nggak bisa jual Jadi Carian transaksi Volume transaksi Perdagangannya cukup Ramai Jadi Contoh kayak di LQ45 Itu milih dari Top 60 Dari 60 perusahaan Yang paling liquid Misalnya Paling nggak udah pernah Listing 3 bulan Direview Setahun 2 kali Nah itu Lebih liquid Tapi apakah semua yang di LQ45 Pasti the best company Untuk kita beli Ya belum tentu Tapi Setidaknya likwiditasnya cukup baik Nah Anda cari Sesuaikan dengan likwiditas Anda sendiri Karena Kalau posisi Anda cukup besar Itu biasanya Anda mau beli Tapi bisa jual juga dengan cepat Jadi Perhatikan 4 Faktor ini 4 komponen ini Perhatikan Sebelum Anda Sebelum Anda masuk Ke trading plan Ini dari tadi Saya masih bicara Preparation Untuk masuk ke trading plan Supaya nanti Waktu Anda melakukan Entry exit Menetapkan plan Udah nggak usah mikirin Gimana ya Kalau perusahaan ini Bangkrut Misalnya Gimana ya Kalau perusahaan ini Ternyata Siklus bisnisnya Lagi drop Jadi kayaknya Terbawa arus Bukan masalah Perusahaannya jelek Tapi Memang Siklus bisnisnya Lagi nggak baik Jadi banyak Perusahaan-perusahaan baik Yang saat ini Kemudian Sahamnya turun terus Tapi bukan perusahaannya jelek Itu hati-hati Di siklus bisnis Nah sekarang Kita masuk ke Stock pick Nah bagaimana Cara milih sahamnya Tadi kan ada Perusahaan-perusahaan Yang kita udah pisahkan Dari 700 itu Kita udah pisahkan Misalnya cuma ada 100 Atau mungkin 200 yang Masuk kriteria Anda Kemudian Bagaimana sih Milih Milih Sahamnya Untuk kita Nyiapin plan Nyiapin plan Mau beli kan Tapi kita pilih dulu Dari sekian banyak Nggak mungkin dibeli semua Ya anak Oleh karena itu Perlu menyiapkan Kriteria Untuk stock pick Jadi apa sih Saham yang bagus Nah secara Teknikal Ada kriterianya Saham yang bagus Seperti apa Secara fundamental Ada kriterianya Saham yang bagus Seperti apa Nah kemudian Kita sebagai manusia Biasanya juga Masih ada Semacam Terdistraksi Terdistraksi Sama Misalnya Ada yang pegang Prinsip banget Tapi ada juga Yang misalnya Kadang-kadang Nakal-nakal dikit Keluar-keluar Dari jalur Apalagi ada Banyak godaan Misalnya Saham yang kita beli Atau yang kita rencanakan Belum bergerak Kemudian ada yang bergerak Yang lain Padahal di luar Di luar rencana kita Itu beli Nggak apa enggak Nah itu yang Kadang-kadang Bagian strik banget Itu tidak lakukan Sama sekali Tapi bagi yang Ingin melakukan Itu tapi high risk Misalnya Anda bisa Berikan ruang Kalau mau melakukan itu Maksimum misalnya 5% dari portfolio Anda sendiri Jadi Kalau kita perhatikan Di sini Silahkan Misalnya melakukan High risk Kasih porsi 5% Kenapa? Karena Andaikan 5% itu pun Hilang setengahnya Ataupun hilang semuanya 5% itu Anda mudah recover Jadi dengan 95% Yang sisanya Itu mudah recover Untuk yang high risk Jadi Kalau nggak dikasih ruang Ngemas sekali Kadang-kadang Malah nanti Tergoda atau stress Jadi Biasanya Kasih ruang Mungkin 5% maksimal Dari total portfolio Dari 100 Anda boleh pakai 5 Dari 100 juta Boleh pakai 5 juta Untuk apa? Untuk ya Itu Misalnya Ini ada yang naik Agresif Tapi di luar Di luar kriteria Ya udah Pakai aja Ruang itu Toleransi itu Ya maksimum 5 Lalu cuma dipakai 2 Atau 3% Oke Maksimum 5% Jangan lebih Nah kemudian Kalau untuk hal-hal Yang moderate Misalnya Di sini Oh kalau yang bagus banget Masuk kriteria Anda bisa masuk Misalnya sampai maksimal 50% dari Porto Boleh Kenapa nggak di full? Karena biasanya Ada ruang untuk beli yang lain Atau siapin cash Untuk bisa Dapat kesempatan Ketika saham-saham pilihan Anda Masuk ke kriteria tertentu Ya yang sudah Anda siapkan Nah gimana caranya? Jadi gini Contoh di fundamental reason Jadi ini Kita memang Ngomong Nanti bobotnya Saya akan banyak Lebih bicara teknikal Tapi contohnya Kalau di fundamental itu Ada kriterianya Yang murah itu seperti apa? Jadi untuk yang murah Untuk saham-saham yang murah Itu biasanya Mereka harus ada margin of safety Oh masuk ke level discount Bagaimana valuasinya Cari di yang pelajaran fundamental Jadi kalau sudah masuk kriteria Kemudian dia ada Diskaunnya Baru masuk Masuknya gimana? Nanti masuknya bisa bertahap Tapi itu ruangnya Kita bisa pakai yang moderate Masuk ke kriteria itu Biasanya dipakai Di kisaran 20% Jadi Anda bisa pilih beberapa Bisa pilih Misalnya 3 saham 4 saham Paling tidak maksimum 20% Kalau mau dibagi Lebih rendah di 20% Boleh Tapi jangan full power Khususnya bagi mereka Importannya besar Nah jadi pilihnya begini Kalau untuk mereka Yang pakai teknikal Itu bisa melakukan Pemilihan saham yang bagus Adalah cari trendnya dulu Identifikasi trend Cari yang trendnya Sedang trend naik Berarti menunjukkan Bahwa dia punya potensi Upside yang bagus Karena trendnya lagi naik Kalau turun pun Biasa turun sementara Jadi mereka yang tahu Mengidentifikasi trend Ketika trendnya sedang naik Seperti ini Nah ini trendnya sedang naik Tapi walaupun naik Dia ada naik turun-naik turunnya Ada naik turun-naik turunnya Salah-salah nih Misalnya belinya di atas Di atas di sini beli Ketika dibawa turun sementara Itu nggak masalah Kan tadi juga udah manageable risk Beli perusahaan yang bagus Nah terus trendnya lagi naik Nanti dia akan membentuk Puncak yang lebih tinggi Maka di sini akan terjadi Breakout lagi Makanya biasanya Ada yang melakukan pembelian Antara buy on break out Kita sebutnya Di sini B.O.B ya Bukan B.A.B ya B.O.B Buy on break out Buy on break out di sini Jadi setiap menembus puncak yang lalu Di situ dilakukan Buy on break out Ini teknik entry-nya Teknik entry Tapi tadi pilih sahamnya Saham yang sedang uptrend Tadi how to do the stock pick Kalau yang teknikal akan pilih Yang great stock adalah Yang sedang uptrend Kalau nggak uptrend Itu tidak Dianggap sebagai Saham yang bagus Ketika break out lagi Di sini buy on break out Buy on break out Nah ada strategi yang Buy on weakness Buy on weakness itu memang Ketika terjadi pelemahan Jadi pelemahan-pelemahan Ketika terjadi Traf ataupun lembah Seperti ini Itu dilakukan pembelian Jadi pembeliannya Bisa dilakukan gimana Biasanya akan diukur Seperti ini Adalah turun Dari satu swing terakhir Satu swing terakhir ini Itu turun sekitar 30-50% Jadi ketika untuk Terjadi pelemahan sementara Itu 30-50% Jadi misalnya Satu swing terakhir Dari harga Rp. 1.000 Misalnya ya Naik ke harga Rp. 2.000 Nah berarti Kalau dari Rp. 1.000 ke Rp. 2.000 Kita bisa lihat Sepertiganya dari Rp. 1.300 Berarti dia Rp. 2.000 Diskaun menjadi Rp. 1.700 Misalnya Oh sorry Diskaun 30% Berarti potong Rp. 600 Jadi Rp. 1.400 Rp. 1.400 Nah itu bisa dikisaran Rp. 1.400 Itu bisa dilakukan pembelian Nah area-area ini Sebenarnya Anda perlu belajar Teknik analisisnya Perlu belajar teknik analisisnya Tapi untuk kita siapin Untry strategi nomor 1 adalah Kita melihatnya trendnya dulu Identifikasi trend Hanya pilih saham-saham Yang uptrend Yang tidak uptrend Ataupun yang downtrend Itu pisahin dulu Ya pilih yang uptrend saja Ya itu supaya Kita anggap ini yang Bagus-bagus Itu hal setelah teknikal Seperti itu Nah teknik entrynya Seperti tadi Bisa buy-on break-out Bisa juga buy-on weakness Ya nanti Bagaimana exitnya Kita akan lihat Setelah ini Tapi entrynya Semoga bisa dipahami Anda bisa pilih Cara Dua cara itu ya Jadi bisa buy-on break-out Bisa buy-on weakness Nah bagi mereka Yang pakai fundamental Karena saya rasa disini juga ada Beberapa yang masih pakai fundamental Atau kombinasi dari keduanya Mereka yang pakai fundamental Itu biasanya punya strategi tersendiri Ya bisa juga mereka pakai strategi Tadi udah pilih ya Saham-saham yang bagus Perusahaannya bagus Nah biasanya mereka memilih Pada saat murah Terlepas dari sedang downtrend Atau uptrend Itu gak masalah Tapi salah satu cara terbaik Untuk mereka yang fundamental Itu bisa pakai cost averaging Jadi caranya setiap bulan Sisihkan dana Jadi misalnya Anda Ada nih yang punya income Sisihkan dana untuk investasi Setiap bulan Anda siapin Dana untuk investasi Misalnya oh siapin deh Tiap bulan sisihkan dari income Entah itu dari hasil bisnis Atau dari hasil salary Dari gaji yang Anda dapat Dari pekerjaan Anda sisihkan sekian Itu pastikan Anda lakukan Secara disiplin beli Jadi lakukan entry beli Di berapapun harganya Itu disebut cost averaging Jadi misalnya oh bisa aja nih Ini bulan pertama Kedua Ketiga Kempat Kelima Kenam Nah kalau Anda cost averaging Di bulan pertama Anda beli Di harga ini Nanti di harga ketika di bulan kedua Bisa lebih murah Tapi di bulan ketiga Harga udah naik Beli gak? Jangan sampai oh gak beli Tetep beli Karena cost averaging Anyway Ketika naik turun-naik turun Seperti ini Setiap bulan Anda beli Naik ya beli Turun ya beli Tapi kalau turun Dapat harga lebih bagus Kalau di total rata-rata Harga Anda rata-ratanya Lebih kecil Dibanding harga market Ya karena kalau pakai moving average Ataupun dihitung secara Rata-rata Pasti lebih kecil Kenapa? Karena harga sekarang disini Maka harga rata-rata Anda Karena beli beberapa kali Disini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 kali Tapi di rata-rata Kisarannya berarti disini Dengan jumlah besar yang sama Ya ada yang di bawah Ada yang di atas Tapi Pasti di bawah Harga market Kecuali market Sedang downtrend Itu ceritanya lain Anda beli terus Maka harga Anda Pasti di atas Harga market Makanya jangan beli Perusahaan Atau saham-saham Yang sedang downtrend Beli yang sedang uptrend Yang sedang upside Itu sudah Membantu Anda Bisa memilih Resiko Secara manageable Resiko Ya Itu caranya seperti itu Nah kemudian Dari kondisi seperti ini Yang jadi pertanyaan Banyak orang Kemudian adalah Gimana melakukan exit Ya Nah Saya lebih suka Menggambarkan Tadi Dari uptrend Ya Itu kemudian Entrynya bisa bertahap Ya Bisa juga pakai indikator Misalnya Kalau Bagian teknikal Bagian teknikal Ada indikator yang membantu Anda Untuk bisa Membeli Jadi bisa aja Anda bisa Oh saya maunya Beli kriteriannya selalu Kalau indikatornya terjadi Golden cross Ya Ketika golden cross Buy Nanti kalau terjadi Breakout Anda bisa tambah lagi Buy on breakout Average up Ya Nah Jadi itu Membantu Anda Untuk memilih Dengan cepat Ya Nah Kemudian exitnya gimana Nah ini ada 4 jenis Strategi exit Ya Sudah saya susun Supaya Dari kita mulai beli Sampai ke kita exit Ya Nah ini Strategi exit adalah Yang mana yang terbaik Yang terbaik itu adalah Yang cocok dengan timingnya Maksudnya cocok dengan timingnya Begini Ketika kita pertama kali beli Ya itu Pasti kita akan Siapin exit Potensial Itu ada 4-4 nya ya Mungkin salah satu Akan terjadi Tapi kita mungkin Mungkin aja Tidak Tidak menebak dengan tepat Yang mana yang akan terjadi Karena tergantung Kondisi market Analisisnya udah oke Strategi kita udah siapin Tetapi ketika kita beli Di timing yang tadi cocok Buy on breakout Buy misalnya Nah kemudian Ketika buy Yang kita set itu adalah Yang nomor 1 Exit itu harus udah siap Stopnya dimana Stop loss nya Ya limit your loss Jadi Andaikan dia turun Turun dimana Yang kemudian kita likuidasi Tapi jangan Terlalu deket Jangan gini Oh beli Kalau turun 1 fraksi jual Jangan seperti itu Karena Biasa perlu ada ruang Kan gak Belum tentu langsung naik Jadi mungkin ini dia aja Dia turun 2-3 fraksi Atau ada yang berani Turun toleransi Sampai 5 fraksi Misalnya seperti itu Itu perlu ada ruang Untuk stop Supaya kalaupun Sampai rugi Ruginya gak dalam Jadi exit Bisa exit dalam Kondisi Tidak untung Ya Nah Tapi yang sering terjadi Adalah begini Di nomor 2 Ini jarang Dipake Ya kenapa Karena banyak trader Itu gak pake Biasanya dari 1 Lompat ke 3 Kenapa dari 1 Lompat ke 3 Karena bisa siapin stop loss Sama target price Cuma itu aja Lupa Menyiapkan Trailing stop Ya Nah apa artinya Trailing stop Nanti saya jelasin pelan-pelan Tapi gini Karena biasanya 1 ke 3 Saya jelasin ke 3 dulu Orang biasanya dari 1 Siapin ke 3 Jadi misalnya dia beli di 1 ribu Ya Kemudian Dia beli di harga 1 ribu Kemudian Waktu di 1 ribu Dia bilang Oh siapin stop loss nih Kalau ke 960 Mau jual Jual rugi gak apa-apa deh Ya Daripada kedalaman Nanti dari Daripada turun jadi 500 rupiah Baru jual nyesel ya Nah target ke berapa Dari 1 ribu Misalnya target dia ke 1.500 Bagi mereka yang exit Pake target price Itu biasanya udah set Oh beli 1 ribu Langsung nanti di 1.500 Dia mau jual Atau 1 ribu Dia cuma targetin ke 1.200 Mau jual Ya udah dia langsung pasang aja Di situ Siap untuk offer Ya offer Menjual Ada yang seperti itu Nah bagi mereka yang offer Menjual di exit Target price Ya udah dia santai-santai aja Tenang Udah ya Dia bilang udah gak usah bikin apa-apa Taruh di situ Tercapai syukur Ya kalau gak tercapai Baru bingung dia Gimana nih kau turun lagi Nah oleh karena itu Perlu belajar untuk Strategi exit yang nomor 2 Strategi exit yang nomor 2 Itu yang kita sebut Trailing stop Kenapa trailing stop? Trailing stop ini adalah Membantu kita Trailing stop ini Membantu kita Untuk Menjaga keuntungan Yang sudah ada Jadi contoh 1.000 Waktu kita beli 1.000 Eh turun tuh Ke 990 Turun ke 980 Kan kita HHC kan Harap-harap cemas Aduh gimana nih Kalau sampai 960 Saya harus jual rugi deh Harus top loss Harus jual rugi Ternyata begitu sampai 970 Gak jadi Kena 960 Dia naik Naik balik ke 1.000 Ya waktu balik ke 1.000 Kan kita baru Wah BEP nih Baru balik modal ya Rugi-rugi fee sedikit lah Tapi begitu 1.000 Dia naik nih Nah begitu naik-naik-naik Udah ke 1.050 Udah ke 1.100 Nah itu Jadi galau Jual jangan ya Target sih 1.500 Tapi kalau turun lagi Gimana Nah oleh karena itu Kita pakai Trailing stop Trailing stop adalah Meningkatkan level stopnya Dari yang tadinya Di bawah harga beli Menjadi di atas harga beli Ya Jadi misalnya tadi Kita set di 960 stop Tapi ketika harga Udah naik ke 1.050 Misalnya Jangan tetap di 960 Kenapa Nanti balik lagi ke 960 Kita jual Itu udah rugi Ya jadi Kalau harga sudah naik Ke atas Harga beli Dari 1.000 Sekarang udah ke 1.050 Konsep kita berpikir Adalah begini Ini udah untung Nah untungnya Besar atau kurang besar aja Jangan sampai rugi lagi Oleh karena itu Pasang trailing stop Dari 960 Naikin ke 1.000 Atau 1.010 Supaya apa Ketika balik Dari 1.050 Ke 1.010 Ya sudah jual Gak apa-apa Tutup Paling kurang besar Untungnya Tapi tidak jadi rugi lagi Jadi kalau misalnya Apalagi Sedari 1.050 Naik ke 1.100 Trailing stopnya naikin Misalnya dari 1.010 Naikin jadi keberapa 1.030 Atau 1.050 Dia naik lagi harga Ke 1.200 Kita naikin lagi Trailing stopnya Ke 1.100 Setiap naik 50 Kita naikin 50 Juga Nanti kalau udah Ke 1.250 Berarti kita naikin lagi Ke 1.150 Naik lagi ke 1.300 Naikin lagi Trailing stopnya Ke 1.200 Jadi trailing stop itu Kita gambarnya Seperti gini Ketika kita beli Ini buy Area Misalnya 1.000 Nah Stop loss Itu disini Stop loss Misalnya di 960 Ketika harga naik Dari 1.000 Tadi kan kita di harga 1.000 Nah kemudian Harga naik 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 Nah Trailing stop Yang berjalan Jadi tidak di 960 Trailing stopnya Naik ke sini Terus ngikut Terus ngikut Terus ngikut Supaya apa Setiap harga naik Ngikut Nanti waktu setiap harga turun Jangan diturun-turunin lagi Stop lossnya Trailing stopnya Tapi harga tetap Jadi kalau Kalau harga turun Dia tetap disini Supaya apa Ketika kena Terkena disini Nah terkena itu sell Exit Itu Namanya exit Karena Karena trailing stop Jadi misalnya Harga sudah sempat naik Sampai Ke 1.400 Misalnya Padahal Target kita disini nih Di 1.500 Nggak kena gitu ya Tapi Sempat ke 1.400 Nah kemudian Trailing stop kita Di 1.300 Misalnya Harga turun Nah waktu turun Trailing stop ini Tidak turun lagi Dia tetap stay di 1.300 Makanya ketika dia kena Kita jual di 1.300 Maka Dari kita beli di harga 1.000 Dari harga 1.000 Yang kita beli ini Kita cuma dapat Dari 1.000 ke 1.300 Tapi Ya Tetap untung Walaupun untungnya Kurang besar Kenapa nggak bisa jual Di 1.400 Karena waktu itu Kita membiarkan Ada ruang Potensi Mungkin aja Dia kena ke target price Jadi kita jangan Di 1.400 Langsung sell Tapi cuma jaga Supaya Kalau turun pun Tidak rugi Itu yang disebut Trailing stop Nah oleh karena itu Kita siapin Strategi nomor 2 ini Trailing stop Jadi exit Bisa exit Kena stop loss Bisa exit Kena target price Ini nggak usah diciptain ya Karena kalau target price Sudah pasti Kalau kena Terjual gitu Anda pasang offer di sana Nah kemudian Siapin trailing stop Ini penting Nah ada lagi Teknik yang lain Adalah gradual exit Jadi gradual exit adalah Anda bisa rencanakan Misalnya gini Oh nanti kalau Sudah kena di level Kan ada target Dari 1.000 ke 1.500 Jadi cara gradual exit Adalah gini Anda beli di 1.000 Kemudian target 1.500 Maka ini ada Kenaikan Dari 1.000 ke 1.500 Ah nanti kalau di 1.250 Di tengah-tengah Saya mau jual dulu setengah Boleh Atau jual dulu 20% Bisa aja Anda Cara jualnya gini 20% 30% Baru 50% Jadi di harga Jadi di harga target Ini di pertengahan Ini ketika dia mulai jalan Jadi ketika perjalanan Anda Misalnya jalan Dari 1.000 pertama beli Di level beli Di level beli Kemudian dia naik nih Ya kan Di 1.100 Misalnya Anda jual dulu 20% Atau udah untung Ya kan Nah nanti di 1.250 Di pertengahan Anda jual lagi 30% Nah waktu sampai ke 50 Sampai ke 1.500 Nah ini Anda jual lagi 50% nya Nah ini gradual Tidak seoptimal yang Hold terus sampai target Kalau hold terus sampai target kan Paling optimal Tapi kan Kenyataannya Kalau market kurang mendukung Bisa tiba-tiba balik Berbalik Oh tentu berbalik nih Jadi selain pakai trailing stop Anda juga pakai Strategi exit gradual Nah ada yang bilang Pak nanti nggak optimal Ya anyway Anda tetap untung Ya kan Jadi bersyukur aja Cuma untungnya besar Apa kurang besar Kadang-kadang ada yang mau optimal Target di 1.500 Ngotot Nggak pakai trailing stop Tidak pakai gradual exit Naik nggak sampai 1.500 Cuma naik sampai 1.300 Misalnya Terus balik turun Didiemin Turun lagi ke Mondal 1.000 Didiemin Turun lagi ke 9.60 Didiemin Tidak stop loss Turun lagi ke 800 700 600 Market bearish Crest sampai ke 500 Sampai ke 300 pun didiemin Akhirnya dari tadinya Udah untung Malah jadi nggak untung Ya Oleh karena itu Kenapa perlu kita Strategi-strategi Exit yang Disini disampaikan Jadi Anda boleh Siapkan semuanya Jadi punya senjata Untuk bisa Mengikuti Bagaimana Melakukan perdagangan Di pasar modal Jadi jangan Sampai Mengalami Hal-hal Seperti Waktu dulu Kita masih Waktu saya Masih Blow on Waktu itu Kejadian Pasti semua orang Pernah ngalamin Ada kejadian Lucu-lucu Yang seperti itu Udah beli Naik Udah naik Bingung Mau dijual Apa enggak Jangan-jangan Nanti dia jadi Turun Tapi kalau Dijual Nanti jangan-jangan Naik Jadi kita pusing Tapi dengan Nya pin-plan Kita bisa Dengan cukup yakin Mengikuti perjalanan Di trading kita Nah kemudian Bagian yang juga Enggak kalah penting Adalah Position size Position size ini Bagian yang selalu Menjadi pertanyaan Kalau beli Beli berapa banyak Beli berapa banyak Nah terus Kalau misalnya Kita mau jual Jual semua Apa jual sebagian Itu juga Menjadi pertanyaan Nah oleh karena itu Cara ngitung Position size Itu adalah Selalu menghitungnya Resiko dulu Jadi resiko dulu Caranya gini Contoh Anda punya trigger buy Itu misalnya Kita ngomong Buy on break out Jadi ini kan Kalau kita perhatikan Dari puncak naik turun Naik turunnya Adalah seperti ini Ini naik turun Naik turunnya Ada swing high Swing low Retrace Swing high Swing low Seperti ini Tapi sebelum ini terjadi Enak banget Kalau cuma bilang Buy di bawah Sell di atas Nanti kalau Setiap ngayun Buy Ini naik sell Itu kan enak banget Ngomong kayak gitu ya Nah itu dunia indah sekali Kalau bisa seperti itu Nah kenyataannya Di praktek sehari-hari Kan gak seindah Warna aslinya Nah jadi Oleh karena itu Untuk ngitung position size Kita ngambilnya Seperti ini Misalnya harga bergerak Naik turun Naik turun Nah sekarang kondisi Seperti ini Supaya lebih mudah Saya tambahin Nah kondisi seperti ini Naik turun Naik turun Nah kemudian Anda berusaha Untuk cari tahu Gimana caranya Anda mau beli di sini Kalau mau buy on break out Anda merasa Oh nanti kemahalan Kalau nanti Break di sini Anda udah kehilangan Sekian banyak Oke nanti Anda mau beli di sini Tapi Anda mau beli dulu sekarang Di titik ini Anda mau beli di titik ini Supaya bisa beli murah Anggap lagi buy on weakness Anda udah hitung Oh ya kira-kira Retracement level sampai situ Nah Anda mau beli Nah kemudian Gimana caranya Untuk menentukan belinya Berapa banyak Nah untuk menentukan belinya Berapa banyak Adalah caranya begini Resiko Resiko yang Anda tetapkan Itu di mana Nah misalnya resiko Adalah di sini Ya ini resikonya Karena setiap Membentuk Traf atau lembah Itu menentukan Menunjukkan itu resiko Nah ketika Anda beli Di daerah situ Resikonya Anda ukur dulu Ini berapa Oh Anda mau beli di seribu Di sini 900 Ya Nah kalau 900 Berarti resikonya berapa Resikonya 100 rupiah 100 rupiah Nah sekarang Kita ngeliatnya ke Berapa persen dari total porto Yang Anda berani untuk Resikokan Jadi kalau misalnya Anda tadi punya 100 juta Anda punya 100 juta 100 juta Kemudian Anda mau resikokan berapa Oh saya cuma berani Resikonya kira-kira Seharga handphone Yang biasa-biasa aja Jangan mahal-mahal Anggap aja Saya cuma mau resikokan 3 juta aja Kalaupun loss Kenapa? Karena kalau loss 3 juta Saya masih punya modal Sisanya 97 Kalau punya Sisa 97 Masih mudah Untuk recover Jadi oke Kalau saya berani Meresikokan 3 juta Maka cara ngitungnya adalah 3 juta nya itu Dibagi 100 rupiah 3 juta nya Dibagi 100 rupiah Maka Dari 3 juta itu Dibagi 100 rupiah Maka itu Anda dapat 30 ribu Betul nggak? 3 juta Ya betul ya Karena kan 100 rupiah 3 juta 3 juta dibagi 100 rupiah Nah maka 30 ribu 30 ribu lembar 30 ribu lembar 30 ribu lembar saham 30 ribu lembar saham Alias 300 lot Nah udah begitu aja Jadi Anda cuma boleh beli 300 lot 300 lot itu berapa sih? 300 lot Dari harga Dari harga 1000 Jadi 300 lot Dari harga 1000 Harga 1000 Nah berarti Anda cuma boleh beli 30 juta Walaupun Anda ingin beli 50 juta Setengah dari porto Jangan Kenapa? Karena kita udah hitung resikonya 100 rupiah 100 rupiah Kemudian Anda cuma Memeresikukan 3 juta aja Berarti Anda cuma boleh beli 30 juta Dari total porto Itu adalah cara Untuk menghitung Position size Wah untungnya nggak optimal Coba saya beli semuanya 100 juta Saya beli semuanya Iya Kalau Anda beli semuanya Tapi kalau misalnya Nanti dia turun Rugi Anda bisa lebih besar Dari 3 juta Kalau turun Sampai kena stop loss Oleh karena itu Salah satu cara terbaik Adalah Memperhatikan Ini Position size Memperhatikan Resikonya dulu Tapi kalau misalnya Nanti Anda anggap Oh satu lagi Buka posisi ketika Buy on break out Di sini Anggap ini satu posisi baru Nah di jurnal Anda Anda bisa Anggap beli Satu barang yang sama Sahamnya namanya Boleh sama Tapi The other project Jadi Project A Project B Itu di buku jurnal Anda pisahin Project A Jadi supaya nanti Oh di sini Beli 300 lot Yang ini Yang ini beli 300 lot Project A Nah project B Itu resikonya mungkin beda Ketika Anda Buy on break out di sini Anda kan resikonya Ketraf yang ini Ketraf yang bawah sini Bentar Nih di sini Bukan yang di Pertama ya Jadi bukan yang Di sini lagi Tapi sekarang Resikonya di sini Apakah size-nya sama Atau nggak sama Ini dihitung dulu Ini berapa size-nya Ya seperti itu Nah mudah-mudahan Cukup bisa Menjelaskan ya Faktor-faktor apa aja Di Di Apa Sebagai Di Trading Contoh-contohnya Detailnya Nanti kita coba lihat Di tanya jawab Saya rasa Semoga sudah cukup Mewakili Semoga sudah cukup Mewakili Kita lihat Ke tanya jawab Karena di sesi yang lalu Di bulan Agustus Waktu kita bahas Mengenai Psikologi trading Akhirnya tanya jawabnya Kurang Kurang memuaskan Oleh karena itu Sekarang kita Masuk ke sesi Tanya jawab Di sini saya lihat Sudah banyak yang tanya juga Supaya kita bisa Mewadahi Tanya jawabnya Dengan lebih baik Ya Terima kasih teman-teman semua Materinya Saya Stop dulu Sampai di sini Jadi supaya kita Tidak Terhambat Dengan ketakutan Yang ada dalam pikiran Tetapi kita bisa Dipimpin oleh Satu mimpi Yang kita inginkan Di dalam hati kita Jadi Saya stop dulu Supaya kita bisa Lakukan tanya jawab Saya balikin dulu Mas Imam Ini Langsung dijawab Atau chatnya Atau saya dibacain Atau gimana Oke Pak Arya Terima kasih atas Penyampaian materinya Untuk pertanyaan Akan saya bacakan ya Pak Oke Oke Nah ini saya sudah Filter ya Beberapa pertanyaan Yang Saya harap ini bisa Mewakili Teman-teman yang lain ya Oke Kita ke pertanyaan Yang pertama Pak Arya Kita ke pertanyaan Yang pertama Ini ada dari Ibu Ernawati Di pukul 03.45 Pak ingin bertanya Nah Ibu Ernawati ini Sepertinya dia sudah Apa namanya Membuat trading plan Pak Jadi untuk Trading plan ini Dan dia sudah Buat trading plan Untuk averaging down Nah misalkan Bu Ernawati ini Sudah entry nih Pak Jadi dia melakukan Ada tiga cicilan ya Cicilan atau Pembelian yang pertama Itu dilakukan Dengan porsinya 20% Kemudian untuk Pembelian yang kedua Itu 40% Dan untuk Pembelian yang ketiga Itu 60% Pak Kok totalnya Tidak 100% ya Oke totalnya Tidak 100% ya Tidak tahu Ini dari Maksudnya pakai leverage ya Pakai utang atau apa nih Ya Pak gimana Pak Berarti pakai leverage ya Atau pakai utang ya Saya kurang waktu Tanpa 40 1 dan 2 kan Udah 60 Terus dia 60 lagi Kelebihan 20 nih Ya mungkin Salah ketik Pak Ya udah Gak apa-apa Terus Tapi setidaknya Disini dia Nambah besar lah Pak Porsinya Dari 20 40 Kemudian sisanya berapa Gitu ya Nah ketika dia Melakukan pembelian yang pertama Ternyata Harga sahamnya itu Malah naik nih Pak Ya Nah ketika dia Apa namanya Sudah naik Harga sahamnya Apakah Porsi yang pertama Tadi itu Tetap digunakan Seperti itu Ya Nambah besar seperti itu Porsinya Atau harus Mengubah Porsi Porsi tersebut Mungkin boleh dijelaskan Saya nangkep nih Pertanyaannya Bu Ernawati Terima kasih Pak Imam Yang mungkin dijelaskan sedikit juga Pak Untuk apa namanya Kira-kira Bagaimana Cara yang tepat Untuk melakukan Averaging up Dan juga averaging down Pak Ya Jadi gini Tadi kita Udah melakukan ya Stok picknya Perusahaannya bagus Kemudian Kita lihat bahwa Kondisi Perusahaannya Finansial juga oke Tas bagus itu Semua udah dilakukan Nah Yang pertanyaan Bu Ernawati ini Bagus sekali Terima kasih Jadi saya lihat bahwa Anda melakukan Pembelian bertahap Jadi ini bukan Average down Average down adalah Biasanya gini Beli kemudian Turun beli lagi Turun beli lagi Karena melihat Supaya dapat Average-nya murah Tapi kalau disini Saya perhatikan Sudah disiapkan Trading plan Dilakukan pembelian Secara piramid Jadi melakukan piramid Jadi gini Dia mau beli Udah siapin nih Plan Bahwa beli di 1.980 Misalnya 960 Jadi belinya bertahap Tapi ketika Seribunya dapet Dia langsung naik Padahal disiapin nih Bertahap Misalnya 20, 30, 50 Misalnya Kemudian tapi baru Kena yang 20% Terus naik Nah Apa yang dilakukan Anggarannya masih ada Apakah itu Dia average up saja Ketika itu naik Atau gimana Itu pertanyaannya Bu Ernawati Semoga saya tidak salah tangkap Saya jelaskan Itu ada 2 strategi Bu Jadi gini Strategi pertama Ketika 20% Nya dapet Kan masih ada sisa anggaran Yang 80% Belum tercapai Belum dapet Di harga yang bawah Karena Ibu rencanakan Ketika piramid Di harga bawah Dapet lebih besar Tapi ternyata tidak Dia baru Kena 20 Terus naik Nah Strategi yang pertama adalah Karena anggarannya Udah ada Anda boleh pakai Setengah dari anggaran Yang tadinya dapet Itu untuk average up Kenapa setengah Karena begini Itu naik Tapi setelah naik Apakah langsung naik terus Atau Nanti dia turun lagi Ke target yang Anda mau Kan gak tau Tadinya kan Anda pikir Turun ke Target Terus Masuk ke Level-level berikutnya Yang Anda siapkan Untuk beli Tapi ini naik Anda takut gak dapet kan Paling tidak setengahnya Langsung Beli aja dulu Average up Setengahnya tunggu Kalau tidak Tidak Turun lagi Ya setidak-tidaknya Sebagian besar dari anggaran Sudah masuk disitu Kenapa saya katakan Sebagian besar Karena Tadi Anda udah masuk 20 misalnya Sisanya kan tinggal 80 Ketika setengah dari 80 Kan 40 Berarti total-totalnya 20 tambah 40 Itu udah 60 Udah sebagian besar Dari anggaran udah masuk disitu Sudah boleh cukup ikhlas Untuk riding Karena kalau jadi naik Anyway itu untung Nah itu cara strategi pertama Strategi kedua Ketika Anda dapat 20% Terus dia naik Anda diamin aja Jangan Jangan Di average up Kenapa? Karena ketika Merubah plan Itu Anda punya Satu kebesaran hati Untuk fleksibel Dan kemudian Biasanya Kalau yang belum terbiasa Itu akan Mengganggu secara psikologis Jadi lebih baik Ketika 20% Dapet Terus dia naik Ya udah sesuai plan aja Stick to the plan Sisanya yang gak dapet Anda Pisahin anggarannya Untuk di Saham yang lain Karena Anda mungkin Gak beli satu saham juga Mungkin ada beberapa Trading plan yang nyiapin 3 atau 4 Saham misalnya Anda Pindahin ke Anggarannya Untuk yang lain Jadi dapet Sedikit gak apa-apa Yang penting Dapet dan ada Profitnya Anda bisa lakukan Itu sekali Berarti Anda bisa Ulang berkali-kali Tapi kalau mau pakai Strategi yang pertama Menurut saya itu Juga bagus Jadi tidak terganggu Secara psikologis Nah sisa anggarannya Kemana? Sisa anggarannya Masukin ke plan yang lain Karena di plan yang lain Itu juga kan Kadang-kadang gini Anda udah siapin Terus dapet Dapet-dapet-dapet Ada peluang yang lain Yang mungkin gak bisa Karena keterbatasan dana Anda pilih 5 Padahal Cuma bisa beli Untuk 3 saham Yang lain gak Nah ini anggaran ini Bisa dipakai Sebagai dana taktis Jadi semoga menjawab Pertanyaan ibu Coba dites Di 2 strategi itu Anda lebih suka yang mana Tapi kalau Begitu kena 20% Terus dia naik Terus sisanya Anda Belikan semuanya Sekaligus ke sana Terus turun Anda pasti ada Goncangan kejiwaan Itu biasanya Jadi Pakai strategi yang tadi Agar 1 atau 2 Jangan begitu Oh naik nih Terus sisanya semua Anggaran dimasukin semua Itu Tidak salah Tapi biasanya Ada problem Di psikologinya Ketika Ketika kejadian Seperti itu Temuan dari Hasil riset saya Seperti itu Jadi supaya lebih tenang Lebih relax Pakai catan di cara 1 Dan cara 2 Silahkan Next question Oke semoga menjawab ya Ibu Ernawati Jadi kalau misalkan Saya boleh menyambung nih Pak Tadi di strategi pertama Kan itu ada Kita bisa nambahin ya Pak ya Di strategi yang pertama tadi Boleh gak sih Pak Di strategi Ibu Ernawati tadi Kalau untuk yang pertama Nambahin itu Kalau misalkan Pergerakan harga sahamnya itu Uptrend Kita tambahin di posisi Di end of secondary movementnya Pak Kayak gitu Ya boleh Boleh Jadi ketika analisis skill Anda udah cukup baik Anda tahu Di mana titik-titik entry yang baik Itu boleh Jadi anggarannya Kayak tadi Di titik itu beli Kemudian gak pernah Anggarannya Oh nanti deh Di next Ketika bikin Higher low lagi Baru Anda ambil Waktu retrace lagi Boleh nambahin Karena riding Saya gak taunya Ini kan stylenya apa-apa Swing trading sekali doang Atau malah position trading Yang bisa nambah terus Gitu kan Tapi yang penting Anggaran harus selalu siap Jangan dihabisin Di satu titik Apalagi karena emosional ya Wah Ketinggalan nih Udah hajar bleh Nah itu Jangan Tetap Harus perlu Perencanaan yang baik Oke Thank you Pak Arya Kita ke pertanyaan yang kedua Ada dari Bapak atau Ibu Gia Fani Oke Pak Saya selalu beli saham Perusahaan Yang harganya itu Seribu ke bawah Atau di bawah seribu Tapi Grafiknya Lagi naik tinggi sekali Curam ke atas Dalam kurang dari seminggu Saya bisa cuan Hampir 50% Apakah itu bagus Apa ada risikonya Terima kasih Jadi resiko selalu ada Jadi Baik itu Anda di Saham yang Di atas 5 ribu Di atas 10 ribu Atau di bawah seribu Itu selalu resiko ada Oleh karena itu Untuk manageable risk Supaya risiko lebih terukur Seperti tadi saya bilang Sebenarnya bukan harga seribu Atau harga 5 ribu sih Yang menentukan Kadang ada yang 5 ribu Juga kemahalan Atau 5 ribu kemurahan Dibanding seribu juga ada Jadi bisa seribu mahal Karena secara valuasi Bukan seribu Dia seharusnya Harganya adanya di 400 gitu Tapi sekarang lagi kemahalan Misalkan orang Banyak yang gak sadar Harganya sebenarnya Nilai sesungguhnya Dia di 400 gitu Jadi kalau Resiko selalu ada Tapi gini Kalau selama ini Anda lakukan Dan performance-nya bagus Kinerjanya bagus Anda tahu Gimana entry exitnya Bisa entry di waktu yang tepat Anda bisa exit juga Di waktu yang tepat Menurut saya gak apa-apa Pakai aja style-nya seperti itu Oh sebulan bisa 50% It's very good Bagus banget Silahkan dipertahankan Kinerjanya seperti itu Nah problemnya adalah Ketika Anda lakukan hal seperti itu Kemudian Anda tidak tahu Kapan ngerem Karena biasanya Kalau anak-anak muda kan Gas terus Gas-gas-gas Nah nanti ketika terjadi Pelemahan tidak ada upside Market lagi lesu Kemudian ketika Anda beli Terus gak naik Itu berani untuk exit gak Itu yang perlu dipertimbangkan Jadi kalau misalnya Oh saya berani kok Kalau mau beli Ternyata gak jadi naik Terus saya jual misalnya Atau saya reduce Positionnya Dari yang saya beli Saya kurangi misalnya Kalau bisa manage seperti itu Entry exitnya Dan sudah direncanakan Gak apa-apa Tapi kalau ngomong risiko Selalu ada risiko Di saham yang di bawah seribu Maupun di atas seribu Selalu ada Tapi ingat ya Beli perusahaan-perusahaan yang bagus Jadi perusahaan yang bagus Yang dijualnya di harga Di bawah seribu Ada Jadi jangan Beli perusahaan yang gak jelas Yang gak jelas itu maksudnya gini Wah ini perusahaan Udah rugi terus nih Bertahun-tahun 10 tahun-tahun 10 tahun terakhir Rugi terus Yang kayak gitu-gitu Anda perlu Mempertimbangkan Position sizing Jadi kalau boleh beli gak Ya boleh lah Beli sedikit lah Daripada stres Karena ada kepikiran Terus naksir Tapi gak kesampean gitu Ya kan lah Jadi paling sedikit Position sizingnya Kecilin aja Risiko selalu ada Kalau Anda tahu caranya Silahkan Tapi kalau misalnya Enggak Lebih baik Hindari aja Ya Kalau selama ini bisa Performansnya bagus Dan mau dipertahankan Boleh Tapi gak semua orang Bisa lakukan seperti itu Ya semoga menjawab Terima kasih Oke terima kasih Pak Arya Semoga menjawab ya Bapak atau Ibu Gia Kita ke pertanyaan selanjutnya Ada dari Bapak Jantar Naibaho Di pukul 04.03 Apakah target 48% setahun Bisa tercapai Dengan investing Tanpa trading Mengingat Masih kerja kantoran Bukan full time trader Nah kira-kira berapa persen nih Target tahunan Yang realistis Untuk yang bukan Full time trader Dan bagaimana Cara mencapainya Apakah harus trading Per minggu Atau per bulan Jadi bagi mereka Yang kerja kantoran Itu bisa pantau Di weekend Jadi kalau mau weekly Bisa Kenapa? Karena kerja Senin sampai Jumat Fokus aja di pekerjaan Anda Kenapa harus fokus? Supaya Anda Active income-nya Tetap bagus Anda tetap Perform di kantor Anda bisa tetap Karirnya bagus Tapi Anda juga Doing investing Jadi jangan cuma orang Yang full time trader Atau investor Full time aja Yang bisa Melakukan perdagangan Di bursa saham Tapi bank Kayak kerja kantoran Atau punya bisnis Bisa fokus Senin sampai Jumat Di bisnisnya Atau di pekerjaannya Nanti weekend Sabtu atau minggu Anda lihat weekly chart Grafik mingguan Itu bisa Tapi kalau Anda mau invest Setahun 48% Bisa Kayak tahun lalu Misalnya Eraphone Itu pernah dalam 2 bulan Itu naik 100% Jadi Kalau ngomong ada nggak sih Yang bisa naik Lebih dari 48% Dalam setahun Ada Yang dalam waktu bulanan Juga ada Nah masalahnya Apakah kita Belajar ya Untuk mencari Analisa Analisa Pergerakan harga itu Kita belajar nggak Menghitung nggak Valuasinya Kalau ada yang Discount Dengan margin of safety 50% Berarti bisa naik Kembali ke Nilai Intrinsiknya Saja Itu berarti Dalam setahun Diperkirakan Naik 100% Jadi Kalau possible nggak Dapat 48% Setahun Yang tidak Active trading Bisa Jadi Bukan cuma yang Active trading Misalnya gini Oh Active trading nih Sebulan 4% Cari 4% 4% Berarti setahun Dapat 48% Yang tidak Active trading Mingguan pun Bisa Jadi Anda beli Kemudian Anda Diamin sebulan Sebulan naik 10% Trading cuma 4 bulan 5 bulan Selesai Kemudian nanti Di masa beris Ketika lagi Lesu-lesu market Anda nggak usah Trade juga Nggak apa-apa Belajar dan Analisa Misalnya Jadi Banyak cara Untuk bisa mencapai Dan untuk yang Kerja kantoran Juga bisa Mau active trading Weekend Weekend Lihat Pesan sama Brokernya Beliin ya Hari Senin Saham A B MCC Sudah rencanakan Di harga sekian Kalau kena Ya Dibelikan Kalau nggak kena Ya tunggu Kemudian Sekarang juga Sudah ada program Kan di Di pot juga ada Bisa diprogram Mau di berapa Bisa set order dulu Sebelum Market berjalan Jadi Banyak jalan keluarnya Dan banyak caranya Untuk mencapai itu Kenapa yang tadi saya set Bilang setting goal dulu Karena waktu setting goal Anda bisa Break down Ke bawah Berarti harus dapat Berapa sih per bulan Dapat berapa sih per minggu Nah setting strateginya itu Yang kemudian disiapin Yang jadi pertanyaan adalah Begini Kalau ternyata Anda udah tercapai 48% setahun Tercapai nih Mungkin baru 10 bulan Atau baru 6 bulan Apa ya Nah itu yang jadi pertanyaan Biarnya Harus diapain Saya stop Atau saya terus Nah itu yang jadi pertanyaan Ya tapi Tapi kalau pertanyaannya Bisa gak tercapai Bisa Ya terus gitu Yang kerja kantoran Bisa Sekarang banyak fasilitasnya Berapa persen yang realistis Waterfet itu Kisarannya cuma Sekitar 20% Per tahun Tapi compounding Seperti itu Dengan sekian 10 tahun Itu dia bisa dapat Pengembangan Yang sangat besar Jadi konsepnya adalah Bagaimana bisa Mempertahankan Pertahun itu Ada performance Positif yang Dijegak Jadi kalau Oke mungkin gak selalu 48% setahun Mungkin ada Di tahun Tentu cuma 30% Ada tahun Tentu cuma 24% Atau ada tahun Tentu lebih Dari 48% Tapi yang pasti Kita udah punya Roadmapnya dulu Sama goal settingnya dulu Arahnya ke sana Nanti di perjalanan Kalau ada kurang lebih Kurang lebih Kita bisa evaluasi Salah di kitanya Atau memang Marketnya Memang gak ada Upside Kita udah set nih Tapi ternyata Gak ada upside Gak apa-apa Daripada Loss habis-habisan Lebih baik kita Defensif Jadi Jangan ngotot juga Kalau misalnya Gak dapat 48% Setahun Karena market lagi Gak mendukung Ya gak apa-apa Kita defensif Lebih baik Flexibility strategi Daripada Kita malah Habis ya Modalnya Jadi dari sisi survival Kita salah Menjalankan Jadi Udah tau di depan jurang Kita gas terus Itu berbahaya Jadi Tidak harus Trading mingguan Anda mau training Bulanan pun boleh Tapi bisa Bisa tercapai Dan kalau yang kerja kantoran Bisa kok Mingguan Terima kasih Next question Oke Semoga menjawab ya Kita ke pertanyaan selanjutnya Ada dari Bapak William Nah Pak William ini Menyinggung mengenai Window dressing nih Pak Aryan Jadi Menjelang ada momentum Akhir tahun ya Window dressing Bagaimana strategi terbaik Si Pak Untuk melakukan Rebalancing Terhadap portofolio Jika kalau misalkan Di portofolio-nya Pak William Ini ada Apa namanya Ada wage Atau ada Bobot Atau ada Sebagian Saham-saham Yang lagi nyangkut nih Pak Untuk trading play-nya Gimana nih Jadi Makasih ya Pertanyaan Pak William Memang biasanya Kalau window dressing Di akhir tahun Itu juga Nggak selalu Semua dinaikin Kadang-kadang gini Ada Window dressing itu ada agenda juga Kadang-kadang untuk membatasi Kenaikan Kenapa? Karena gini Dengan kenaikan yang terlalu besar Di akhir tahun Biasanya nanti akan jadi masalah Ketika di awal tahun Jadi di awal tahun Start di angka yang tinggi Sehingga di tahun depan Itu perlu mengejar Target yang lebih tinggi lagi Itu agak berat Jadi kadang-kadang Window dressing itu Nggak selalu Mengejar target setinggi-tingginya Ada upside Yes Supaya tidak Not so bad Closing Tapi juga Ada yang membatasi Kalau sudah terlalu tinggi Kadang juga Bobotnya Agak direndahkan Jadi oleh karena itu Hati-hati Nah untuk rebalancing Oleh karena itu Bisa lakukan By on weakness Jadi nanti Bulan-bulan ini Kayak di November Kalau di pekan depan Ada pelemahan Anda bisa lakukan By on weakness Atau di Di Desember Masih Benjelang sebelum akhir Misalnya Di awal-awal Pekan Di Desember Atau di pertengahan Itu bisa Dilakukan pembelian Untuk upside Jangka pendek Sampai ke akhir tahun Cari yang memang Kondisinya belum terlalu Ada upside Karena kalau yang sudah Terlalu tinggi Itu malah biasanya Agak diturunkan sedikit Jadi nanti perhatikan Window dressing itu Nggak semua 100% Taham itu naik Kalau performance yang Udah agak Over Malah kadang Ditahan juga Jadi hati-hati Dan nggak selalu Window dressing itu 100% Setiap tahun terjadi Jadi Ada probability Bagus di momentum-momentum Akhir tahun Atau misalnya Di kuartal-kuartal tertentu Menjelang penutupan kuartal Tapi nggak selalu Jadi Perhatikan baik-baik Pilihan Anda Di sektor mana Di saham apa Nah kalau ada yang nyangkut Selama itu Bagus Perusahaan bagus Dan masih ada Prospek ke depan Anda masih boleh Apa Pertahankan dulu Jadi pertahankan dulu Karena gini Di tahun 2020 Ini banyak Perusahaan-perusahaan yang bagus Sebenarnya Mampu melewati Berbagai masa krisis Tapi Belum naik Karena Orang belum berani Ada capital inflow Ke sektor-sektor tertentu Tapi bukan berarti Sektor itu Selama-lamanya Akan jelek Ke depan prospeknya Ada yang pada gilirannya Memang kita Perhatikan Baru akan bergerak Di tahun depan Misalnya Nah oleh karena itu Saya perlu tahu juga Kalau memang Nyangkutnya ada perusahaan Oh Anda baru sadar Oh dia beli kemahalan Perusahaan nggak ada prospek Ternyata perusahaan rugi selalu Yang seperti itu Udah cepat-cepat Di switching aja Di switching aja Jadi cash Kenapa? Karena saham bisa turun Cash tidak turun Atau Anda belikan yang Prospektif Yang secara jangka menengah panjang Juga Akan kembali Rebound Kembali naik Kembali Sesuai dengan kinerjanya Ada kok yang perusahaan Kayak kemarin Telkom It's very good Tahun 2020 Tidak drop Sampai kuartal 3 Laporan keuangan juga bagus Tapi kan harganya turun terus Nah yang seperti itu adalah Kita dikasih murah Untuk bisa beli di harga murah Kalaupun nyangkut Nggak usah terlalu takut Karena perusahaan Nggak ada masalah Kondisi-kondisi seperti itu Bisa dipertahankan Tapi kalau ternyata Oh perusahaannya Udah performance jelek Rugi terus Anda baru sadar Sebaiknya di Pindahkan dulu Di switch ke cash Atau pindah ke saham yang lain Terima kasih Next question Oke Semoga menjawab ya Pak William ya Kita ke pertanyaan selanjutnya Ada dari Bapak Septian Pak Septian ini menanyakan Mengenai waktu Untuk kita entry ke pasarnya Itu kapan ya Jadi kan Untuk melakukan transaksi Atau entry ke suatu saham Itu kita mungkin bisa Ada yang ini apa ya Di jam bursa tuh Ada juga mungkin Yang pre-opening Ada juga yang pre-closing Gitu kan Ada juga di malam hari Ketika market udah tutup Nah sebenarnya Itu yang bagus tuh Yang mana sih Pak Sebenarnya untuk melakukan entry Ya nah timing melakukan entry Timing melakukan entry Yang terbaik Adalah yang paling sesuai Dengan karakter kita sendiri Jadi kayak tadi contohnya Untuk mereka yang kerja Untuk mereka kerja sibuk Jangan Anda lakukan entry Waktu market buka Begitu ya Maksudnya jangan Trade by sellnya Market buka Pakai automatic order boleh Atau nyiapin waktu malam Itu boleh Karena Anda siang Harus trading fokus Bukan fokus Kena tradingnya Tapi harus fokus Dengan pekerjaan atau bisnis Yang Anda lakukan Kalau nggak nanti Di active income-nya Malah nggak terlalu baik Nanti Wah ini main melulu Malah mungkin kita dikeluarin Dari tempat kita bekerja Jadi timingnya Sesuaikan dengan kondisi Nah disini ceritanya gini Kita ngomong dulu Kalau mereka yang kerja Siapin ordernya malam Kenapa? Karena waktu malam Waktu sore Misalnya Anda udah makan malam Istirahat Waktu tenang Brain wave juga lagi bagus Ya kan dengan relax Anda siapin Bisa lebih objektif Lalu bisa set order Itu bisa lebih objektif Lebih tenang Nah kemudian Kalau misalnya bilang Oh ada yang mau belinya pagi Kalau mau belinya pagi Itu biasanya Untuk mereka yang trade dengan cepat Jadi ketika ada momentum Kemudian Anda beli Langsung jual Biasanya dengan Upside yang nggak terlalu lebar Mungkin Anda kalau harapkan Naik 20% Mungkin ada ya Tapi jarang Jarang yang Anda beli pagi Terus naik 20% mentok Itu ada Tapi jarang Jadi akan lebih realistis Adalah ketika Kenaikannya nggak terlalu besar Oh Anda beli pagi Terus ada upside Mungkin 2-3% Langsung jual Boleh Itu mungkin Dan banyak Itu banyak terjadi Jadi masih Probabilitas terjadinya Lebih besar Dibandingkan Anda beli Harapin naik 20% Ada tapi jarang Jadi kalau kejadian Ya beruntung Kalau nggak kejadian Ya salah sendiri Lo harapinnya Kejadian kurang realistis Jadi Kalau yang beli pagi Kalau yang beli sore Ini lebih profesional Biasanya kenapa Bagi mereka yang sudah Lebih matang Dan lebih profesional Itu biasanya melihatnya sore Kenapa seharian Seharian itu Kena sentimen pagi Kena sentimen siang Kena sentimen sore Menjelang Ke pembukaan Eropa Atau udah melihat Dow Futures Amerika Market Amerika Bagus apa nggak Baru sore Menjelang penutupan Baru ambil posisi Pergerakan harga Candlestick atau bar chartnya Juga udah cukup matang Oh memang ini cukup kuat Misalnya Ada upside Break outnya confirm Nah itu baru beli Nah itu biasanya Paling common Mereka yang cukup matang Di perdagangan saham Itu belinya sore Ya jualnya Entah kalau yang cepat Ya jualnya mungkin besoknya Atau bisa Tiga hari Hampir sepuluh hari ke depan Untuk satu swing trading Kalau Anda mau belajar Untuk melakukan hal itu Cukup ideal Jadi kalau misalnya Kerja pun dari pagi Fokus sampai sore Sore lihat sebentar Matang Nah itu bisa lakukan pembelian Bisa pilih Karena nggak banyak Juga yang cukup bagus Di sore misalnya Ada yang udah naik Drop lagi Ya kan Itu akhirnya Anda nggak pilih Misalnya Tapi yang cukup kuat Cukup bagus Bertahan Itu bisa dilakukan pembelian sore Jadi bagus yang mana Bagus yang paling cocok Sama karakter Anda Kalau Anda Paksain belanja pagi Lagipada pagi lagi sibuk Kerja Meeting Anda trading Wah itu kacau Bisa Meetingnya nggak Fokus Saya juga pernah Nanti tradingnya juga Nggak fokus Ya itu nggak bagus Jadi lebih baik Fokus ke Pekerjaan Set Sesuai timingnya Ya itu Yang bisa saya Ulas Dan jelaskan Seperti itu Ya next question Kembali ke Karakter masing-masing ya Pak Arya Ya harus sesuai Jadi orang yang agresif Disuruh slow Juga nggak enak Orang yang mungkin Konvensional Senangnya tenang-tenang Lebih senang malam Siapin plan gitu Kemudian disuruh rush gitu Itu juga Nggak enak Jadi sesuai Sama karakter Kalau karakter agresif Senang agresif Mau cepat silahkan Kalau yang mau Relax juga boleh Tapi kalau sama-sama full time Sama-sama full time Itu mungkin lebih fleksibel Waktunya Itu pun kembali Ke karakter Kalau sama-sama full time Tidak terlalu agresif Tunggu sore Tapi full time agresif Silahkan Mau pagi ada movement Silahkan dimanfaatin Pembukaan sesi satu Ada movement Dimanfaatin Begitu sore Ada gerakan bagus Dimanfaatin Itu juga boleh Wagi yang agresif Jadi sesuai Nama karakter kita Thank you Next question Jadi kalau karakter sesi Lebih enak Nunggu market close Jadi harga itu Sudah confirm Ada dimana Apakah dia benar-benar Sudah tembus resistennya Atau enggak Sudah confirm Kalau Pak Arya sendiri Gimana nih Pak Lebih enak Kalau saya juga Saya lebih suka Karena ada banyak Kejadian lain Saya nggak terlalu agresif Nongkrongin di depan layar Kecuali Pas saya lagi Lowong Tidak ada tugas Nggak ada meeting Relax Nah kemudian ada kesempatan Itu bisa juga aktif Ngeliatin price movement Real time Tapi karena Banyak kegiatan lain Biasa saya bisa pakai Set order otomatis Atau ya saya cenderung Ngambilnya sore Sore ketika market Sudah kelihatan Sentimennya sudah jelas Walaupun tetap ada resiko Ya berubah di malam Tapi saya kebanyakan Ngambilnya posisinya Di sore hari Oke Oke Terima kasih Pak Arya Itu tadi pertanyaan pertama Dari Pak Sepian Pak Arya Ini ada pertanyaan kedua Dari Pak Sepian Nggak kalah menarik juga nih Pak Pak Sepian ini Bertanya mengenai Entry posisinya juga Kan misalkan kita Sudah tahu nih Pak Ya trading kita Kita mau entry Dimana Kalau mengacu kepada Posisi di order booknya sendiri Itu kita lebih baik Pilih di posisi over Atau hajar kanan Atau mungkin ngantri dulu Di bid Atau mungkin Di posisi tik-tik tertentu Jadi mungkin Kondisi apa sih Yang sebenarnya Atau alasan apa sih Yang memungkinkan kita Membeli suatu saham Di over Atau di bid Atau di tik keberapa Oh ya oke Jadi gini Misalnya Anda membeli Dengan punya plan Ya plan di harga sekian Karena udah diperhitungkan Misalnya oh retracementnya Di level sini Atau kalau buy on weakness Kemungkinan pelemannya Sampai sekian Itu masukin bid aja dulu Ya masukin bid dulu Tidak usah pakai market price Kenapa? Karena market price bisa aja Masih bergerak-bergerak Dalam satu harian Mungkin saja yang Anda plan itu Tercapai Jadi masukin bid dulu Ya nanti waktu seharian Dia mungkin menyentuh Mungkin enggak Tapi ketika Anda harus Membeli di hari itu Karena orang itu ada Yang kayak gitu ya Karena entah di institusi Ataupun kita pribadi Saya plan maunya Belinya hari ini Berapapun harganya Nah itu nanti menjelang sore Silahkan pindahin ke market price Langsung hajar kanan Yang ada di over Langsung dibeli misalnya Itu boleh Tapi Sebaiknya kalau menurut saya Biasa kalau kita pakai plan Kita masukin ke Ke bid dulu aja Ya Mungkin kena Bisa dapat harga lebih bagus Biasanya orang Hitungnya kalau yang fundamental itu Biasa kan pakai Di hitung margin of safety Terus mau masukin di harga Berapa-berapa-berapa Itu selalu di bid dulu Ya kalau misalnya di harga Karena kita mau dapat Harga lebih murah Biasanya begitu Tapi ketika Misalnya harga sedang naik Ya Ketika harga sedang naik Ada momentum Anda mau ikut jump in Ya itu jangan bid Kalau bid itu udah pasti salah Kenapa? Karena ketika Anda mau jump in Satu momentum naik Itu kan Anda harap Anda beli langsung naik lagi Ya berarti Anda mau riding Ombak naiknya Nah kalau Anda bid Berarti Anda kan harap Sekarang berturun Udah berubah Berubah momentumnya Momentumnya jadi momentum naik Anda harap turun dulu Nah kalau momentumnya Udah jadi momentum turun Dapat harga Di harga yang kita bid Mungkin sekarang bukan lagi uptrend Tapi lagi downtrend Dalam jangka waktu pendek Gitu ya Jadi ketika Anda maunya Riding momentum Itu langsung beli di market price Oh ini lagi naik nih Langsung buy Nah kemudian terjadi upside Mungkin 1%, 2%, 3% Kalau jangka pendek Anda Cuma cari 3% sampai 5% Ya udah siap-siap sell Masih ada upside ya tahan Tapi ketika udah Ragu-ragu naiknya Ya itu langsung sell aja Itu karena lagi riding momentum Cuma untuk dapet jangka pendek Misalnya Karena anyway 3% itu very good enough Dibandingkan Anda Deposito setahun Juga 3% sekarang Ya kan nunggu setahun loh Ini cuma misalnya Dalam waktu Satu hari Udah dapet 3% Jadi kalau bagi yang jangka pendek 3% udah bagus Nah itu langsung jump in aja Kalau ngambil momentum Tapi kalau cuma mau relax-relax Dapet boleh Gak dapet juga Besok juga gak apa-apa Ya itu bid Tunggu di bid Gak apa-apa Ya apalagi ketika Misalnya dari hari ke hari Harga lagi turun 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 Nah itu bid aja Ya tapi ketika Harga dari hari ke hari Lagi naik Naik-naik Closingnya Anda selalu bid Ya Anda selalu ketinggalan Dapetnya kapan Nanti ketika harga udah naik Naik-naik Capek naik Dia berubah dari drop Baru Anda dapet Waktu Anda dapet Itu sudah Siklusnya Siklus drop Ya mungkin 3 hari Atau 5 hari turun Waktu turun 5 hari Itu 5 hari kan seminggu Nah waktu turun seminggu Anda udah stress Ya kan Jadi Wah ini udah turun nih Siklusnya gitu Jadi caranya gitu Oke jadi lagi-lagi Kalau Anda mau nunggu Santai Silahkan bibit Tapi kalau ikut momentum Langsung market price Oke jadi lagi-lagi Harus menyesuaikan Dengan kondisi market ya Pak ya Iya Kalau market kan Kita berasa tuh Kalau kita ngomong market price Itu ngitung dari Berapa Berapa Saham yang naik Dan saham yang turun Dibanding Apalagi mereka yang udah sering Trading di pasar modal Itu kelihatan nih Oh hari-hari ini lagi Kebanyakan naik Atau hari-hari ini lagi Kebanyakan yang turun Nah kalau lagi Nuansa banyak yang naik Lagi bulis Anginnya lagi Angin naik Itu kalau ada Kebanyakan nunggu-nunggu Nunggu blip Kadang-kadang ketinggalan Kapan Nanti dapetnya Nanti ketika anginnya berbalik Udah balik Berbalik angin turun Nah baru dapet Nah waktu-waktu dapet Itu gak ada upside Itu udah lain cerita Jadi kalau lagi Mau naik momentum Ya udah beli aja Anyway beda dikit Kadang-kadang Cuma 675 5,675 Sama 6,50 Beda 25 rupiah Apalagi belinya Kalau gak banyak Ya kan Itu gak terlalu signifikan Dibandingkan Misalkan Anda udah hitung Upsidnya ke 6.000 Atau dengan 2.500 Daripada gak dapet Ya udahlah beda sedikit Menurut saya Gak usah terlalu Gak usah terlalu Jadi masalah Begitu ya Oke terima kasih Next question Oke semoga menjawab ya Pak Sepdian ya Kita ke pertanyaan selanjutnya Ada dari Bapak Renal Ada dari Bapak Renal Ini bertanya Mengenai indikator Yang digunakan Pak Renal bertanya Apakah cukup Jika menggunakan Fibonacci retracement Atau bagaimana Atau mungkin Pak Arya Boleh kasih masukkan Kira-kira Bagaimana sih Menggunakan Atau berapa Indikator yang digunakan Dengan bijak Kira-kira kita Bijaknya menggunakan Indikator berapa Banyak Karena kan indikator Banyak Pak Apalagi di aplikasi Ipot yang di mobile Itu ada lebih dari 50 indikator Bagus banget ya Nah jadi Indikator kita Gak usah Terlalu banyak Karena Banyak yang fungsinya sama Jadi indikator itu Dikelompokkan Besar Itu yang dua Kelompok besar adalah Yang trend following Sama yang satu lagi Yang momentum Ada lagi sebenarnya Bisa ngitung volatilitas Jadi Menurut saya Gak usah Kita misalnya pakai 5 atau 10 Indikator Nanti bingung Kenapa? Karena yang satu Menunjukin buy Satu menunjukin sell Kita perusing sendiri Jadi nomor satu adalah Kalau mau pakai Indikator adalah Melihat dulu Kita mau cari apa Kalau kita mau lihat Ini trendnya lagi apa Kita pakai moving average Itu kelihatan Untuk trendnya apa Atau pakai MACD Untuk lihat Untuk trend following Indikatornya Nah untuk lihat momentum Bisa pakai stokastik Misalnya Nah kalau Untuk Fibonacci Retracement Itu bukan Indikator untuk Lihat momentum Bukan untuk Lihat trend following Itu cuma untuk Melihat Di level-level mana Support atau Resistancenya Jadi ketika Anda Melihat satu swing Naik Misalnya harga naik Dari 5 ribu Dari 5 ribu Ke 6 ribu Itu satu swing Seribu kan Nah seribu itu Kemudian pada saat Dia retrace Sementara Berapa persen Nah itu bisa lihat Berapa persen-persen Itu retracement level Nah itu untuk Memperkirakan Sampai mana sih Harga turun Tapi ketika Anda Mau lihat naik Baliknya Anda bisa cek Candlestick patternnya Anda bisa lihat Momentum stokastiknya Keluar nggak dari Oversault area Naik Keluar Oversault misalnya Ada momentum Naik dari bawah 20 ke atas 20 Nah itu berarti Sinyal buy Jadi indikator Paling pakai Dua buah aja Udah cukup Dua buah Udah cukup Kalau Anda mau Tambahin satu lagi Oke Lebih dari tiga Menurut saya Udah agak Eksesif Agak berlebihan Malah mungkin Anda bingung Jadi cukup Satu mewakili Momentum Satu mewakili Trend following Satu lagi Paling untuk Volatilitas Atau yaitu Batas support Resistance Udah cukup Nggak usah terlalu rumit Karena nanti Kalau Anda terlalu rumit Anda nggak trading-trading Kerjanya analisa Terus ya Jadi kan Kehilangan peluang Jadi Anda Cari Beberapa Indikator Yang bisa Dapat Penilaian secara objektif Dari sisi momentum Dari sisi trend Kemudian Ambil keputusan dengan cepat Lakukan Trade-nya itu Sesuai dengan Apa yang udah direncanakan Yang penting gitu Kalau nggak nanti Rencana Anda Nggak di eksekusi Sayang juga Pinter bikin trading plan Tapi Cuma plan aja Nggak di eksekusi Kita kan bikin trading plan Karena untuk mendukung eksekusi Jadi jangan terlalu banyak Indikatornya Makin lama indikatornya Analisa Anda Makin lama Padahal Sama-sama aja Nanti mengukur momentum Pakai RSI Pakai stochastic Pakai lagi indikator momentum Yang lain-lain Banyak Lima Nanti trend following Lima Udah kelamaan Padahal harga udah naik Sepuluh persen Seperti itu ya Jadi Cukup dua Sampai tiga maksimal Habis itu udah Yang lain mirip-mirip aja Oke Jadi sebenarnya Nggak usah banyak-banyak Pak Arya ya Cukup Karena kelompoknya cuma itu Yang mengukur momentum Banyak indikatornya Tapi kan kelompok momentum Jadi satu kelompok Yang mengukur trend following Banyak Tapi kan ada Masuknya ke trend following aja Jadi Anda pilih satu Misalnya Nah kalau Anda udah mewakili Itu dua Udah cukup Kalau mau tambahin satu lagi Oke lah Untuk pembanding Jadi tiga udah cukup Nggak usah sepuluh Nggak usah lima Dua atau tiga indikator Sudah cukup Oke oke Nah Pak Kalau misalkan Saya boleh nyambung nih Pak Mengenai indikator Untuk trend following sendiri Kan ada indikator Yang paling banyak dipakai Itu moving average Ya Pak ya Nah di moving average itu Kan ada yang simple Ada juga yang eksponensial Itu sebenarnya Apa namanya Lebih baik yang mana sih Pak Sebenarnya Antara kedua indikator ini Dan mungkin Dari periode-periode Yang digunakan Kondisi apa sih Apa namanya Memungkinkan kita Menggunakan periode Dua lima Kemudian atau tiga puluh Atau periode-periode yang lain Ya Jadi gini Untuk mereka yang Doing investment Biasanya di bukunya William O'Neill Itu juga pakai Moving average 200 Mewakili setahun Untuk melihat Bullish atau beris Satu pergerakan saham Bisa pakai moving average 200 Tapi bagi mereka yang trade cepat Biasanya pakai moving average itu Cukup pakai moving average Misalnya antara lima Dua puluh atau enam puluh Kenapa? Karena lima itu Mewakili seminggu Kita kan bursa saham itu Lima hari Ya lima hari Senen, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat Lima hari dalam seminggu Itu bisa pakai moving average 5 Bagi mereka yang memperdagangkan Dalam waktu singkat Dalam yang bentuk pendek Pakai moving average 5 Jadi ketika Anda beli Dari harga di bawah moving average 5 Naik atas moving average 5 Itu sinyal buy Ketika harga di atas moving average 5 Terus itu berarti harga sedang Bagus trendnya Lebih kuat dibandingkan rata-rata Lima hari sebelumnya Nah pakai aja moving average 5 Untuk mereka yang perdagangan jangka pendek Bagi mereka yang membandingkan Dengan satu bulan periode Berarti empat minggu Empat kali lima kan 20 Pakai moving average 20 Untuk membandingkan dengan rata-rata Pergerakan harga selama sebulan terakhir Pakai moving average 20 Nah bagi yang mau membandingkan Selama satu kuartal terakhir Pakailah moving average yang 60 Karena 20 sebulan Berarti selama 3 bulan Itu 60 Nah jadi Anda bisa pakai 5 20 dan 60 Ya 5, 20, 60 Untuk membandingkan Dibandingkan rata-rata Pergerakan harga selama Seminggu terakhir Sebulan terakhir Atau satu kuartal terakhir Kalau satu tahun terakhir Biasa pakai moving average 200 Nah itu cara pakainya Pakai angka itu Nah kemudian pertanyaannya adalah Tadi pakai yang simple moving average Atau exponential moving average Simple moving average Sangat banyak dipakai oleh Trader-trader di Indonesia Maupun di luar negeri ya Khususnya bagi trader yang Biasa-biasa itu pakai simple Nah indikator sebenarnya Bukan buat diri kita sendiri Tapi buat kita melihat Apa yang orang lihat Yang bergerak di market Jadi kita membantu melihat Apa yang orang lihat Jadi kalau orang lihat Sekarang di atas MA20 Berarti MA20 secara dinamis Menjadi support Nah kita bisa melihat Oh berarti rata-rata orang Akan melihat Area support di sini Nah itu untuk kita mengetahui Nah bagi mereka yang Pengen lebih agresif Biasanya pakai Exponential moving average Kenapa? Karena bobot harga Yang lebih dekat Dengan hari sekarang Itu lebih besar Di exponential moving average Itu lebih weighted Weightednya Bobotnya lebih besar Di hari-hari yang dekat Ke hari sekarang Dibanding kemarin Lebih besar bobotnya yang sekarang Dibandingkan sama yang minggu lalu Dia akan lebih Membobotkan yang sekarang Dibandingkan yang bulan lalu Dia akan lebih besar Bobotnya sekarang Makanya kenapa nanti Kalau pakai exponential moving average Dia geraknya Lebih cepat Kesannya lebih cepat Karena bobot yang sekarang Lebih besar Nah bagi mereka yang agresif Silahkan pakai exponential moving average Kalau saya pakai yang simple Karena saya mau lihat Apa yang kebanyakan orang lihat Jadi saya pakai simple Tapi kalau Anda pakai exponential Boleh Lebih agresif Jadi bisa duluan Tapi kalau kena fake signal Juga duluan Oke Jadi udah tau ya Apa namanya Alasan apa yang Teman-teman Ketika teman-teman Menggunakan exponential Atau yang simple ya Oke ke pertanyaan selanjutnya Ada dari Pak Almen Di 0427 Nah Pak Pak untuk kriteria standar Untuk menentukan target price Itu ada gak sih Pak Kriteria standarnya Atau hal-hal apa Atau indikator-indikator apa Yang digunakan untuk menentukan target price Ini Pak Ya Target price ada beberapa cara Kalau Anda pakai fundamental Biasanya taruh di nilai intrinsic value Jadi kalau sekarang Lagi discount Harganya Sekarang misalnya di 500 rupiah Intrinsic value-nya di 1000 Yaudah target price-nya pakai 1000 Jadi naik 100% Nah itu caranya seperti itu Tapi kalau disini kita ngomong technical Technical itu biasanya Anda bisa mengukur satu swing Itu berapa Kalau satu swing misalnya 1000 Terus retrace Sebesar 300 atau 500 rupiah Kemungkinan dia akan swing lagi Lanjutannya ada sebesar Satu swing yang sebelumnya Jadi Anda bisa targetkan Naik sekitar 1000 rupiah lagi misalnya Atau Anda bisa pakai support and resistance level Jadi biasanya dalam satu grafik Itu akan terlihat puncak-puncaknya Dimana yang sebelumnya Itu bisa jadi area-area resistance Nah atau Anda bisa bikin channel Jadi ketika lagi uptrend Anda bikin support dulu Supportnya sudah dapat Trend line support Nah ketika trend line supportnya dapat Ada tarik sejajar Itu menjadi channel Nah ketika channel Itu bisa terlihat gambarnya juga Kalau mau saya share pakai gambar Saya rasa Sebentar saya share Ini aja ya Di layar saya Supaya kelihatan gambarnya Supaya penjelasannya lebih jelas Share screen Ini kelihatan Layar saya kelihatan Kalau Terlihatan Pak Ini sudah terlihat Oke Jadi gini Ketika sedang Anda tarik support Seperti ini Kemudian harga Memang harga ada pergerakan harga Ya naik turun-naik turun Gini Nah ini harga naik turun-naik turun Ini kan Anda bisa narik support Terus gini Nah ini harga beli Misalnya di area support Nah kemudian Anda tarik Channel line Channel line sejajar dengan Support Nah seperti ini Nah kemudian Anda mau nentuin target Ya berarti dalam kondisi seperti ini Anda bisa pakai targetnya adalah Target channel Ya jadi disini kan ada area Resist Jadi berarti Anda bisa targetkan Kira-kira Oh mungkin Anda akan jual di area ini Gitu Jadi nanti Anda akan beli Oh akan beli di area ini Buy level Sell Jadi nentuin harga target Adalah bisa pakai channel Ini channel dari price movement Tapi kalau misalnya Anda nggak mau pakai target ini Anda bisa pakai target Persen Jadi misalnya Anda beli ini disini Pakai stop loss disini Ya kan Terus kemudian harga naik 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 Nah Anda bisa trailing stop Trailing stop Trailing stop Ketika nanti terkena Trailing stopnya Itu bisa sell Tapi kalau dia naik terus Naik terus Anda trailingnya terus Nggak kena Nggak kena Nggak kena Ya Anda bisa riding terus Jadi Nggak usah di target Pakai trailing Kalau pakai target Bisa target pakai channel Kalau nggak bisa pakai channel Pakai rupiah Kalau nggak pakai rupiah Bisa pakai persen Ketika Anda udah beli Misalnya Anda targetin Mau 5% Ya ketika udah kena 5% Ya udah sell aja Kenapa? Karena begini Memang nggak semua orang Pakai metode ini ya Tapi metode ini bisa dipakai Misalnya target 5% Kena 5% sell Terus Pak nanti kalau naik lagi Itu cuma datang sekali Itu gimana ya Itu cuma semacam istilah Istilah karena Ada satu opportunity tertentu Yang jarang bisa datang berulang-ulang Kalau di bursa saham Di perdagangan Di instrumen keuangan Itu opportunitiesnya banyak Jadi kalau misalnya Oh udah naik 5% Anda mau sell nih Karena Anda udah Udah stress nih Kalau nggak sell Mungkin stress Terganggu pikiran Ya jual aja Hidup Anda tenang Anda happy Jadi naik turun harga Akan selalu ada Ya jadi Nggak usah khawatir Ini yang Seringkali jadi polemik Karena orang bilang Sayang dong naik terus Ya daripada hidup-hidup Lo nggak bahagia Mikirin Ini udah 5% Bagi Anda udah cukup Tapi Anda stress mikirinnya Jual aja nggak apa-apa Jadi jangan khawatir Nah kalau Anda Sudah bisa lakukan Satu trading setup Naik 5% Dan berhasil untung Berarti Anda bisa lakukan 2 kali 3 kali 4 kali Dan seterusnya Nah kalau sekali udah berhasil Anda lakukan 10 kali Berarti 50% 5% 10 kali Seperti itu Jadi jangan Terlalu terpatok juga sama Teori-teori yang mengatakan Oh ini pasti ke channelnya Belum tentu Belum tentu ke resistance channel Ada kelihatan rapi banget Gila Anda beli nggak ke resistance channel Dia balik-balik arah Mungkin nggak Mungkin kan gitu Jadi itu cuma plan Kita lakukan Makanya siapin stop loss Siapin trailing stop Kalau nggak tercapai Terkena trailing stop Tetap profit Cuma profitnya nggak sesuai target Tapi nantuin target Bisa tadi Pakai swing Bisa pakai channel Banyak cara Nanti di sesi-sesi Specific analysis Dan setting-setting target Nanti kita boleh bahas lebih detail Terima kasih Oke semoga menjawab ya Ini pertanyaan terakhir nih Pak Sepertinya nih Pak Ya boleh Pertanyaan menarik juga Dari Bapak Eric Di pukul 04.29 Kalau misalnya Kita mau beli Buy on breakout Tapi rupanya False break Itu bagaimana ya Bagaimana cara entry Untuk konsep Buy on breakout Harus nunggu Konfirmasi Berapa lama nih Pak Karena apa namanya Supaya kita tahu Bahwasannya penembusan Si resisten ini Benar-benar tembus Nggak tipu-tipu nih Pak Ya jadi gini Buy on breakout Itu ada berapa cara ya Jadi kalau buy on breakout Nomor satu Pasti Anda harus sudah bisa Menentukan Identifikasi trend Buy on breakout itu Pastikan trendnya Sudah ada uptrend Kemudian disini ada Puncak-puncak sebelumnya Nah biasanya setelah breakout Nah ini retrace Berarti Anda udah tahu nih Oh berarti nanti Buy on breakout Adalah di level ini Ya kenapa Kenapa nanti ketika naik Buy on breakout disitu Cara terbaik sebenarnya Cara terbaik adalah Ketika breakout itu Anda langsung buy aja Langsung buy aja Itu cara terbaik Ya Nggak usah nunggu Berapa hari Kenapa Karena ketika nunggu Berapa hari Kalau udah naik ketinggian Itu Anda akan ketinggalan Nanti Anda belinya Terlalu jauh Nala Malah giliran retrace Itu baru Anda stress Nah yang karakter yang kita Perlu tahu Anda perhatikan Ini ketika breakout Itu nggak selalu Dia akan stay di atas Level breakout Dia bisa retrace turun Jadi ketika breakout Bisa retrace turun Di bawah itu Nggak selalu breakout Terus dia begini Turun lagi breakout begini Nggak selalu begini Nah kalau ini kan breakout Dia tidak turun di bawah breakout Breakout tidak turun di bawah breakout Nah ini nggak selalu begini Jadi ada kejadian-kejadian Dimana ketika breakout Dia balik kembali ke bawah Level breakout-nya Nah itu yang orang Nggak tahu karakter biaya market Jadi seringkali orang panik Ketika beli Dia turun lagi ke bawah level breakout-nya Jadi contohnya Anda beli di situ Terus turun lagi Turun lagi ke sini Nah turun lagi ke sini Anda stress kan Karena Anda beli di level breakout Di sini Sekarang turun di bawah Level breakout-nya Ini gimana gitu Nah ini yang seringkali terjadi Ketika orang buy on breakout Kelelep di bawah level breakout-nya Terus cut loss Turun ke bawah level breakout Cut loss Berulang-ulang begitu Akhirnya dia frustrasi Dan dia bilang nggak bisa Pakai buy on breakout Nah oleh karena itu Buy on breakout adalah caranya begini Ketik di sini Anda level stop-nya di sini Ini level stop-nya Kalau turun di bawah itu Baru Anda sell Stop loss Nah oleh karena Anda tahu Resikonya sekian Anda bisa lakukan position sizing Cari size yang tepat Ya supaya apa Supaya ketika Anda beli di sini Terus di ayun-ayun di sini Terus dia naik lagi Nah riding Itu Anda bisa dapat profit-nya Jadi caranya ketika breakout Anda beli Dengan size yang tepat Supaya ketika dia mengayun Selama masih higher trough Higher trough Higher trough Higher trough Higher trough Anda bisa riding Riding terus Jadi Kalau mau nunggu Ada lagi yang caranya begini Misalnya ini pola Satu pola Breakout Terjadi troughback Naik lagi Nah baru the next ini Baru Anda beli ketika Breakout di sini Nah ini bisa juga Jadi ketika troughback dulu Jadi breakout pertama Anda nggak buy Terjadi tes Support Kemudian naik lagi Itu baru beli Ini boleh Ini strategi yang lebih konvensional Jadi bagi mereka yang konvensional Dia akan belinya di sini Waktu tes support Support kuat Atau dia belinya di sini Ketika break Peak yang sebelumnya Jadi ada berbagai cara Strategi entry Tergantung karakter Anda Bagian agresif Ketika break Langsung buy Kalau breaknya fail Itu dikasih ruang Untuk bisa stop Bisa ada stop loss Makanya kenapa Biasanya Bagi mereka yang Sudah menguasai market Cukup lama Dia level stopnya Nggak mau di sini Nggak mau pas di level break Begitu break Bata langsung Sell Nggak dia akan cari Yang di trough yang sebelumnya Makanya ini ada ruang Di situ untuk terjadi Gerakan naik turun Makanya size Jangan terlalu besar Ya diatur Supaya kerugiannya Tidak dalam Nah ini karakter ini Sering terjadi Hati-hati Pastikan Anda Tidak terjebak Atau panik Di level sini Sebelum dia naik lagi Jadi kalau Ngomong berapa hari Rata-rata Dalam waktu Tiga hari Itu udah valid break Kalau dalam tiga hari Belum running Itu biasanya Ada yang agresif Dia langsung Pindahkan ke Yang breakout lain Ya kalau Buy on breakout Tapi bagi mereka yang Agak sabar Kalau belum kena stop lossnya Ya tunggu aja Apalagi trendnya Lagi trend naik Ya itu yang bisa Saya sampaikan Semoga Membantu Oke terima kasih Banyak Pak Arya Atas penyampaian Dan juga jawabannya Itu adalah Pertanyaan terakhir ya Sobat Ipotnya Jadi untuk Pertanyaan-pertanyaan Sobat Ipot yang Belum terjawab Mohon maaf Ya mungkin bisa Ikuti webinar kita Selanjutnya Karena juga Nanti juga Di periode-periode Kedepannya Kita juga mungkin Akan mengundang Pak Arya Santoso lagi Karena Pak Arya Santoso Ini juga udah Beberapa kali Yang ngisi di Indo Premier Sekuritas Ya Pak ya Oke Nah kita akan Masuk ke sesi Yang ditunggu-tunggu Kita akan masuk ke sesi Door Price Mungkin Mas Admin Boleh ditampilkan Door Price-nya Nah Door Price-nya apa Kira-kira Ini adalah Persyaratannya Pertama Jadi besok Silahkan teman-teman Sobat Ipot Bertransaksi Ya Di Hplus 1 Atau besok 1 juta rupiah Dengan statusnya itu Full match Kemudian 10 orang yang beruntung Itu akan mendapatkan 100 ribu rupiah Caranya adalah Caranya gimana Caranya adalah Silahkan teman-teman Dari transaksi tersebut Silahkan di capture Kemudian capture-nya itu Silahkan teman-teman Hirim ke email Indopremier.event Atpc.co.id Dengan subjeknya Quiz Webinar Trading Plan 20 November 2020 Dan jangan lupa Di body emailnya Dilengkapi dengan Nama lengkap Email dan juga Nomor telpon Ya teman-teman Untuk cut off time Pengirimannya Itu adalah Pukul 11.30 Waktu Indonesia Barat Dan hanya Peserta yang Memenuhi 3 poin kriteria Di atas Yang akan Menjadi pemenang Hanya pemenang Yang akan Di emailkan oleh tim Dan maksimal Di umumkan H plus 3 Setelah webinar Nah Sobat Ipot Itu adalah Beberapa persyaratan Yang mungkin Teman-teman Bisa ikuti Untuk mendapatkan Door price-nya Nah kemudian Setelah ini Ini akan Ini akan ada Polling Dicatat Dicatat Baik-baik Bahwa kita Perhatikan Komponen-komponen Dari trading plan Itu kita Siapin Entry Entry plan Dimana Apakah Anda Mau pakai Teknikal Fundamental Silahkan Mau call Mau pakai Cost averaging Apakah Anda Mau ada trigger Pakai golden cross Mau pakai Indikator Mau pakai Buy on break out Itu bisa dipakai Di entry Exit Tadi saya sudah kasih Ada 4 Bisa pakai Siapin stop loss Jadi bisa saja Karena tidak jadi naik Kita mesti batasi kerugian Bisa exit-nya pakai Trailing Bisa exit-nya pakai Target price Atau bisa pakai Gradual exit Itu kesimpulannya Kemudian jangan lupa Position sizing Itu juga penting Di trading plan Banyak yang lupa Bahwa dia tidak hitung Mau masuknya berapa Pokoknya masuknya sebanyak-banyaknya Nah itu nanti Secara jangka panjang Bisa jadi masalah Karena makanya Kenapa Ada yang tidak survive Tidak jangka panjang Tidak bisa Terus berkembang Atau trading-nya Akhirnya kapok Karena Oh kok rugi Ruginya juga besar Kebesaran Itu karena lupa Di position Sizing Jadi ingat Semua komponen itu Dari bagaimana Menentukan Entry Exit Kemudian juga Position sizing Dan pilihan sahamnya Supaya Anda bisa memilih Di kolam yang baik Jadi Stok universe Yang Anda pilih Tidak usah Semua yang 800 Tadi ada yang tanya juga Gimana dari 800 itu Menurut saya Jangan 800 Pisahin dulu Seperti saya bilang Yang sesuai kriteria Yang manageable risk Itu yang Anda Perdagangkan Yang selebihnya Pisahin dulu Supaya resiko Lebih terukur Jadi Komponen-komponen ini Akan membantu Anda Bisa survive Dan bisa Bertahan Atau bahkan Bisa dapat kinerja Yang lebih baik Harapan saya Bisa dilakukan Apa yang sudah kita bahas hari ini Semoga bermanfaat Bisa semakin baik Analisisnya Semakin baik Strateginya Semakin baik Eksekusinya Dan performance Trading-nya Kinerjanya juga Semakin baik Good luck Buat teman-teman semua Sampai ketemu di sesi selanjutnya Oke terima kasih Sekali lagi Untuk Pak Ria Santoso Sudah sharing Mengenai trading plan Di Indopremier Sekuritas Saya ingin mengingatkan kembali Bahwasannya Silakan teman-teman Besok lusa Karena besok minggu Besok maksudnya hari Senin Besok lusa Silakan teman-teman bertransaksi Minimal 1 juta rupiah Untuk dapetin door price 100 ribu Untuk 10 orang yang beruntung Kemudian capture Bukti transaksinya Kirim ke indopremier.event Etpc.co.id Dengan subjeknya Quiz webinar trading plan 20 November 2020 Di body mail Lengkapi dengan nama lengkap Email dan juga Nomor telpon Untuk cut off timenya Itu pukul 11.30 Waktu Indonesia Barat Hanya peserta yang mengenai 3 poin kriteria di atas Yang akan menjadi pemenang Dan hanya pemenang Yang akan diimalkan oleh tim Dan maksimal diumumkan Haptes 3 Setelah webinar berlangsung Nah itu adalah persyaratan Untuk dapetin door price Ya teman-teman Oke Sekali lagi saya ucapkan Terima kasih untuk Pak Arya Sontos Sudah sharing di Indopremier Sekuritas Saya Imam Gunadi Investment Specialist Dari Indopremier Sebagai moderator Pamit undur diri Jika ada salah kata Tolong dimaafkan Sampai jumpa Di webinar Indopremier Selanjutnya Happy learning Happy investing Bye-bye Terima kasih Terima kasih Pak Imam Sampai jumpa Terima kasih Pak Arya Sampai jumpa Nggak bisa keluar rumah Ambil HP Mulai investasi saham Download e-pod Buka rekeningnya Full online Yang masih newbie Diajarin sampai jago Mau beli Cual Cek hasil Semuanya gampang Nah sekarang Mimpinya udah mulai kelihatan kan Biar nggak repot Biar nggak repot Pakai e-pod Pake rumah baru Nikah Jalan-jalan Nggak bisa keluar rumah Ambil HP Mulai investasi saham Download e-pod Buka rekeningnya Full online Yang masih newbie Diajarin sampai jago Mau beli Cual Cek hasil Semuanya gampang Nah sekarang Mimpinya udah mulai kelihatan kan Biar nggak repot Pakai e-pod Pengen rumah baru Nikah Jalan-jalan Nggak bisa keluar rumah Ambil HP Mulai investasi saham Download e-pod Buka rekeningnya Full online Yang masih newbie Diajarin sampai jago Mau beli Jual Cek hasil Semuanya gampang Nah sekarang Mimpinya udah mulai kelihatan kan Biar nggak repot Pakai e-pod Pake rumah baru Nikah Jalan-jalan Nggak bisa keluar rumah Ambil HP Mulai investasi saham Download e-pod Download e-pod Buka rekeningnya Full online Yang masih newbie Diajarin sampai jago Mau beli Cual Cek hasil Semuanya gampang Nah sekarang Mimpinya udah mulai kelihatan kan Biar nggak repot Pakai e-pod Pakai e-pod Pakai e-pod Pakai e-pod Pakai e-pod Pakai rumah baru Nikah Jalan-jalan Nggak bisa keluar rumah Ambil HP Mulai investasi saham Download e-pod Buka rekeningnya Full online Yang masih newbie Diajarin sampai jago Mau beli Cual Cek hasil Semuanya gampang Nah sekarang Mimpinya udah mulai kelihatan kan Biar nggak repot Pakai e-pod Mimpinya udah mulai kelihatan kan Mimpinya udah mulai kelihatan kan Tepat Diburan ef e-pod